Harapannya di tahun 2021, Bapak-Ibu, adik-adik mahasiswa juga fokus pada perdoman terbaru yang ada di sebelah kanan, bisa Bapak-Ibu perhatikan, dan move on ataupun beralih dari perdoman buku lama, yaitu di sebelah kiri. Kenapa? Karena tentu akan ada perubahan-perubahan, ada pembaruan-pembaruan, dan ada informasi-informasi baru, ketentuan baru yang wajib dipenuhi oleh para pengusul proposal. Kita tahu sendiri bahwa ini adalah infografis berkaitan dengan perguruan tinggi di Indonesia, setidaknya ada 3.000 lebih perguruan tinggi yang dibawah pengelolaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, KMDiKBUD. Kita tahu diantaranya sebagian adalah PTN, kemudian juga didominasi tentu secara kuantitatif oleh PTS. Nah, kita berharap sebetulnya kegiatan PKM ini akan menjadi trigger ataupun semacam titik tolak awal motivasi bagi perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitasnya secara kuantif. Sehingga program kreativitas mahasiswa ini menjadi program nasional yang terbuka untuk diikuti oleh seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Dimanapun posisinya gitu ya, asalkan eligible atau memenuhi ketentuan, maka punya hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan program kreativitas mahasiswa. Tujuannya apa? Di antaranya adalah secara perlahan-lahan, secara kontinu, meningkatkan kualitas mahasiswa, kemudian yang ada dan tersebar di seluruh penjuru tanah air. Nah, jadi diri-selat jenderal pendidikan tinggi atau diri-selat dikti itu memiliki motivasi ataupun semangat dalam bidang pendidikan tinggi tentu saja di antara yang pertama adalah meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan tinggi. Sehingga, tadi di awal kami sampaikan, perdoman PKM udah begitu, Bapak-Ibu sekalian, adik-adik sekalian. Sehingga tujuan revisi, kemudian pembaharan perdoman itu tidak sekedar biar covernya ganti atau semacam itu. Tidak, tidak sekedar itu. Tetapi relevansi kegiatan PKM dengan pendidikan ini menjadi salah satu aspek penting yang terus digali, terus dicari, terus ditingkatkan. Sehingga memang perubahan-perubahan itu diharapkan kemudian tertuang dalam buku perdoman yang baru. Sehingga ini sangat penting untuk difahami oleh Bapak-Ibu dan adik-adik mahasiswa sekalian. Yang kedua adalah menguatkan mutu dosen dan tenaga pendidikan juga. Ini adalah juga karena kemudian partisipasi kegiatan PKM ini memang sasaran utamanya adalah mahasiswa. Tetapi sebetulnya daya dukung dari PKM ini tidak kecil ya. Peran dari dosen, kemudian kebijakan dari perguruan tinggi masing-masing itu juga tidak sedikit. Kemudian untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi. Ini juga penting bahwa sekalian kita berharap bahwa perlahan-lahan secara merata kualitas pendidikan di seluruh Indonesia, terutama pendidikan tinggi itu juga semakin seimbang dan setara. Dan saya kira indikasinya itu sudah mulai menambah. Hasil dari mahasiswa yang berhasil dari luar Jawa itu juga makin lama makin menurun. Kenapa? Karena kualitas pendidikan tinggi yang ada di luar Jawa itu juga semakin naik. Sehingga sekarang tidak ada lagi istilahnya ego satu pulau atau satu wilayah yang itu menjadi barometer utama kemudian yang lain ditinggalkan atau menjadi nomor sekian. Tidak. Sekarang ini kita rasakan bahwa kualitas pendidikan tinggi di Indonesia itu juga makin merata. Aspek ibu dosen dan adik-adik mahasiswa. Kita tahu di tahun lalu 2020 juga telah dirilis indikator kinerja utama dari Kementerian Pendidikan Kedayaan. Ada delapan iku ya singkatannya indikator kinerja utama dari pendidikan tinggi. Dan dua di antaranya itu sangat arat kaitannya dengan apa yang terjadi dan dilaksanakan di bidang kemahasiswaan. Kenapa? Tengok itu juga bisa meng-create suatu lulusan yang kompeten, kompatibel dengan kebutuhan pasca kampus kira-kira begitu. Mendapatkan pekerjaan lain dan sebagainya. Karena dibutuhkan satu sistem kegiatan di dalam kampus yang bisa mendukung ke arah situ. Tidak hanya kegiatan di dalam kampus, tapi juga kegiatan-kegiatan tambahan yang sekarang dengar itu menjadi sangat tipis atau bahkan tidak berbatas sama sekali. Kemudian yang kedua jelas sekali bahwa mahasiswa diharapkan mendapatkan pengalaman di luar kampus. Kalau kita lihat, delapan kegiatan utama pendidikan luar program studi itu semuanya sangat erat kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang dulu kita definisikan sebagai kegiatan ekstra. Nah, mayoritas di antaranya bahkan sudah di akomodasi dalam Bapak-Ibu dan adik-adik mahasiswa sekalian perhatikan, ada misalnya kegiatan wirausaha. Di PKM juga ada kegiatan PKM kewirausaha. Kemudian kegiatan proyek mandiri yang itu mungkin bisa dikaitkan dengan kegiatan tim-tim PKM ya, misalnya dalam PKM Riset dan sebagainya. Kemudian proyek di desa, asisten mengajar, pertukaran pelajar, kemudian kegiatan pengabdian masyarakat. Di PKM juga sinergis dengan apa yang menjadi kebijakan kementerian bahwa ada indikator kinerja utama pendidikan tinggi dan itu semuanya kita syukuri karena sangat sinergis dengan kegiatan PKM yang kita harapkan bisa kita kerjakan bersama ini. Nah, kemudian kita juga mengetahui bahwa kegiatan pengabdian, kegiatan program kreativitas mahasiswa ini, business as usual di kampus, tapi juga bisa berorientasi ke masa depan. Menjadi media untuk travel pendidikan tinggi agar menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing. Kemudian ini merupakan bagian dari kebijakan kampus merdeka dan merdeka pelajar yang tadi sudah dijelaskan, kaitannya dengan indikator kinerja utama, kemudian kaitannya dengan delapan kegiatan di luar UI, dan sekarang banyak perguruan tinggi yang sedang berupaya bagaimana memberikan satu konversi yang layak dan adil kegiatan di luar kampus yang dulu didefinisikan sebagai kegiatan ko atau ekstra kurikuler itu menjadi kegiatan bernilai SKS. Itu banyak perguruan yang sekarang saya kira sedang bekerja di wilayah itu. Kemudian kebijakan kampus merdeka yang diharapkan memberikan iklim yang kondusif terhadap pakat. Di sini harapannya kegiatan BKM yang menjadi juga salah satu backbone kegiatan semangat MBKM atau Merdeka Belajar Kamus Merdeka, biasa kita singkat dengan istilah MBKM, itu menjadi lulusan yang unggul, kompetitif, dan fleksibel. Sehingga di situ ada banyak aspek, academic knowledge-nya juga terbangun dengan lebih bagus, kompetitifitas, tantangan kebaruan, tantangan sudut pandang yang baru dari suatu kegiatan yang diusulkan. Kemudian management skill, communication skill juga pasti, karena sifat dari kegiatan BKM ini sendiri adalah kegiatan yang sifatnya tim, bukan kegiatan individual, tentu di situ ada faktor-faktor macam-macam, dibatasi oleh waktu, sehingga management juga akan sangat dituntut dalam kegiatan di tingkat tim BKM ini sendiri, harus berinteraksi dengan perguruan tinggi, berinteraksi dengan dosen pendamping, mungkin dengan dosen pembina di perguruan tinggi yang masing-masing, dan sebagainya. Sehingga diharapkan kegiatan BKM ini juga betul-betul menjadi artikulasi yang real dari NBKM yang telah dicanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, tujuan dari BKM itu adalah salah satunya menjadi media, pembentukan mahasiswa kreatif. Tentu prosesnya itu tidak kemudian bisa serta-merta, butuh banyak tahapan, karenanya kegiatan BKM ini juga berjirikan kegiatan yang relatif panjang ya, di antara kegiatan ataupun kompetisi yang ada di Kementerian Pendidikan, di bawah pengelolaan diktim misalnya, ini salah satu kegiatan yang relatif panjang gitu ya. BKM ini ada hal yang menjadi kemudian variable-variable mahasiswa kreatif itu bisa terbangun secara simultan dan paralel gitu ya. Misalnya ada tantangan-tantangan program yang kemudian dan persepsi nalar dari mahasiswa, menumbuhkan jiwa afektif, kognitif, psikomotorik, dan sebagainya, tanpa kemudian mengesampikan juga aspek-aspek emosi diharapkan terakomodasi dalam kegiatan program kreatifitas mahasiswa yang sudah berjalan selama ini. Nah, sekali lagi ciri khas dari BKM ini adalah ada dua kata kunci menurut kami, yang pertama tentu adalah kreatifitas, yang kedua adalah main aktornya adalah mahasiswa. Jadi ada aspek utama kreatifitas, dan ada aspek kedua yang sangat penting juga adalah mahasiswa. Ini menjadi katanya kita sudah mengetahui, mungkin akan kami ulang sedikit untuk mereview ingatan Bapak-Ibu dan adik-adik mahasiswa. Kegiatan ini dimulai dari penyusunan proposal, yang sekarang sudah harusnya dikerjakan, dimulai oleh adik-adik tim BKM calon pengusul gitu ya, disusun, kemudian diharapkan peran perguruan tinggi adalah melakukan seleksi internal di tingkat perguruan tinggi. Dengan dua setidak yang harus dipenuhi ya, kadang-kadang ada satu perguruan tinggi juga yang karena sebetulnya semangatnya tinggi, tetapi memang untuk pemerhatan dan sebagainya, maka kuota itu diberikan perguruan tinggi berdasarkan tingkat atau klasterisasi dari perguruan tinggi masing-masing. Dan klasterisasi sendiri ini bisa dicek di akun masing-masing perguruan tinggi yang sudah diset sama Bilbawa. Kemudian yang kedua, alat-alat terbelakangnya adalah agar memastikan bahwa ada proses internal yang dicalankan sehingga disarankan untuk meningkatkan kualitas dari proposal itu, juga menjadi proses pembelajaran antara dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam program BKM. Jadi ini tidak kemudian diadakan untuk memperpanjang alur dan mempersulit dari perguruan tinggi, tidak, tetapi memang ada tujuan-tujuan praktis dan tujuan yang lebih prinsipil agar komunikasi dosen yang secara tidak langsung terlibat dalam kegiatan ini. Kemudian dilakukan seleksi proposal, ini oleh Bilmawa yang biasanya akan juga melibatkan para tim penilai dari perguruan tinggi dan ini juga tentu ada ketentuannya sendiri bagaimana tar penilai itu dipilih oleh Bilmawa dan seterusnya. Ada faktor kompetensi, ada faktor pemerataan, dan lain-lain. Kita percayakan, kita akan dijabarkan dalam PKM bidang-bidang itu ya. Di pergembangan tentu kita tahu sekitar 3-4 bulan pelaksanaannya. Kemudian ada PKP II, pelaksanaan penilaian PKM. Di diktum yang lama kita menal dengan istilah monet. Cek, intinya adalah kegiatan yang didanai dari tim-tim itu kemudian dicek bagaimana efektivitasnya, bagaimana realisasinya kegiatan itu adalah penentuan tim-tim yang lolos BIMNAS dari tim yang didanai. Saya kira ini adalah alur umur yang Bapak-Ibu dan adik-adik mahasiswa sudah ketahui. Nah, memang ada beberapa perubahan, tadi kami sampaikan di awal, bahwa misalnya di PKM penelitian tahun sebelumnya, istilahnya dirubah menjadi PKM Riset dengan harapan akan memberikan semangat baru juga bagi adik-adik. Dan diktum riset ini itu juga banyak dipakai di banyak penelitian dan berdayaan dan moga-moga ini menjadi motivasi baru. Pengabdian masyarakat, ini juga hal yang salah satu perubahannya tentu bisa kita lihat disingkatan. Biasanya kita mengenal dengan PKM-M, sekarang adalah PKM-PM. Kewirausahaan masih sama dari sisi singkatan, kemudian penerapan iktek, di tahun-tahun sebelumnya kita mengenal sebagai penerapan teknologi. Nah, sekarang menjadi penerapan iktek. Ada dimensi yang diperlebar, diperluas. Tidak hanya teknologi dalam arti sederhana yang sering difahami oleh kita adalah teknologi teknikal tepat guna. Pengetahuan secara lebih umum, misalnya konsep manajemen, konsep SDM, bahkan mungkin konsep kesehatan masyarakat dan sebagainya, atau hukum misalnya, bisa diterapkan ke mitra-mitra tertentu, tentu ada syarat mitranya, mitra dari kegiatan BKM. Nah, harapannya perubahan ini menjadi dimensi yang lebih baru, yang memberikan semangat bahwa pesannya selama ini pengusul BKM penerapan iktek ini hanya masyarakat-masyarakat dari fakultas sains, terutama teknik gitu ya, fokasi misalnya. Ini bisa diluaskan bahwa yang diterapkan tidak hanya teknologi, tapi juga ilmu pengetahuan yang dalam perspektif yang lebih luas. Kemudian BKM Karsacita, sebagaimana biasanya, dan yang baru dari 2021 ini salah satunya adalah, bagi sekalian ada di Maswa, PKN Degasar Futuristik Konstruktif. PKN Degasar Futuristik Konstruktif, biasanya di ujung belakang gitu. Kenapa? Karena di tahun 2021, yang prinsipan nanti mungkin akan dijelaskan lebih detail di PKN Degang-Degang, adalah tahun ini PKN Degang-Degang Karya Tulis, masih sama, artikel ilmiah dan gagasan tertulis, bentuknya adalah insentif dari artikel ilmiah dan gagasan tertulis itu, sementara kita tahu yang artikel ilmiah tidak berhujung BIMNAS, tapi diharapkan nanti dalam bentuk publikasi ilmiah, proseding atau apa yang divasilitasi oleh BIMNAS atau KEMDIBUT, sementara gagasan tertulis yang nilainya layak, melewati batas minimum misalnya, angka kegiatan BIMNAS. Kita tahu semua, saya kira ini hal yang sudah mafum, difahami oleh semua mahasiswa, Bapak Ibu dosen, pimpinan perguruan tinggi, bahwa PKM ini sifatnya sangat kompetitif, kalau dilihat dari skalanya dan sebagainya, kita tahu tahun lalu bahkan pengaju provolosalnya lebih dari seribu perguruan tinggi, dengan tingkat kompetisi yang luar biasa, bahkan 65 ribu hanya 625 yang diloloskan BIMNAS, artinya hanya 0,9 persen kurang lebih. Sangat kompetitif sehingga butuh keseriusan dan kerjasama dari seluruh stakeholder. Kemudian, tadi berdasarkan satu rumus tertentu atau pendekatan tertentu, BIMNAS telah memberikan kuota berdasarkan klaster atau peringkat kemahasiswaan dari PT yang ada di Indonesia. Peringkat kemahasiswaan ini diambil dari singkat mawar, tetapi porsi besarnya adalah diambil dari sejarah PKM dari PT itu sendiri. Artinya bagaimana performance dari perguruan tinggi tersebut terkait dengan kegiatan PKM di beberapa tahun terakhir. Kemudian, tanpa batasan topik, sehingga adik-adik tidak ada esyus, tidak ada alasan topik saya, probably saya tidak cocok untuk ngajuin provolosional PKM. Kenapa? Karena ada delapan bidang PKM, lima bidang GFK dan KT, itu semuanya memberi ruang yang cukup lebar bagi seluruh program studi mahasiswa untuk mengajukan provolosional. Kemudian, ditarang setiap tahun, kita tahu semua, ditujukan bagi pendidikan sarjana, memang di buku perdoman ini hanya sarjana saja, tetapi sudah ada semacam kesepakatan, semacam understanding antara Dendiktif, diploma 4 dan program diploma 3 dari PT non-politeknik, artinya PT-PT dibawah PTN dan PTS biasa, akademis, sekolah tinggi itu, dibolehkan untuk mengajukan proposal. Jadi adik-adik yang mungkin kemarin masih, saya dari diploma ini belum boleh dan sebagainya, ini sudah ada deklarasi bahwa dibolehkan, asal PT-nya adik-adik sekalian bukan PT politeknik, ini sudah clear saya kira, tidak perlu ada pertanyaan berkaitan dengan ini. Mohon dicermati tiap bidang dari PKM-nya, pelaksanaan 3-4 bulan, untuk penyelenggaraan pendanaannya, itu dari Bilmawa, sementara PIMNAS-nya sendiri ada satu lembaga baru, namanya PUSPRENAS, yang akan memfasilitasi penyelenggaraan BIMNAS. Ya ini masih belum fix tentu saja, karena domennya adalah domen PUSPRENAS, tapi anggap saja kemungkinannya adalah sekitar Oktober atau akhir September, kira-kira begitu. Bidang-bidang PKM di sini, PKM Riset, ini berkaitan dengan pengungkapan informasi baru, ada fenomena-fenomena alam, atau fenomena sosial di sekitar kita, yang kemudian menarik untuk didalami lebih lanjut, maka ini adalah bagian yang memungkinkan untuk diajukan dalam proposal PKM Riset. Tentu risetnya adalah riset ekstraktur dan riset sosial umannya orang. Kemudian PKMK, yang pertama adalah, ini yang menjadi main aktor, atau pelaku utama bisnisnya harus mahasiswa, bukan pihak lain, artinya mahasiswa ternyata tim PKM-nya hanya menjadi reseller atau broker, nah itu dilarang. Jadi tim utamanya dalam masa, nanti mungkin akan dijelaskan di lima bidang, PKM lima bidang, bahwa kemudian dalam mewujudkan produk yang akan menjadi, diwirausahakan itu, membutuhkan dukungan dari pihak ketiga untuk membuatnya, itu silakan, tentu ada ketentuannya, nanti tolong cermati di penjelasan PKM kewirausahaan. Itu yang pertama. Yang kedua tentu harus, karena ini produk IPTEK yang ditawarkan. Dan ada sisi kreativitas, itu yang penting, karena sekali lagi kreativitas ini kata kunci, sehingga semua kegiatan PKM ini selalu ada kaitannya dengan kreativitas dari mahasiswa. Kemudian PKM pengabdian masyarakat. Solusi IPTEK bagi mitra, jadi mahasiswa berkomunikasi dengan masyarakat, yang itu nanti menjadi mitra, tapi mitranya non-profit, seperti mungkin Karang Taruna, ibu-ibu PKK, kemudian ketakmiran masjid misalnya, itu ternyata ada masalah di situ, masyarakatnya ada masalah, kemudian adik-adik tim PKM ini memberikan satu pendekatan IPTEK dalam menyelesaikan masalah itu. Nah ini penting sekali. Tentu ada perubahan di PKM 2021, kita konsepnya adalah daring plus, artinya dibolehkan luring, tetapi dengan kondisi atau prasarat tertentu yang nanti akan kita jelaskan. Kemudian PKMP mitranya berbeda dengan mitra PKMPM, mitra di PKMP adalah profit, sama solusi IPTEK bagi permasalahan mitra, jadi memang yang menjadi basis dari kegiatan masalahnya itu adalah mitra, jadi bukan kemudian tim PKM justru sudah punya paket masalah, kemudian cari, mohon maaf ya, istilahnya mitra ini menjadi korban yang harus menerima masalah yang dibawa oleh tim PKM, tetapi masalah ini memang real menjadi masalah mitra. Nah tim PKM datang untuk memberikan solusi IPTEK bagi mitra tersebut. gitu ya, kemudian PKMKC, nah ini nanti ada penjelasannya, karsal cipta, jadi tentu dimensinya harus lebih luas, tidak spesifik ke satu dua mitra atau kelompok, ini masalahnya lebih luas, sehingga ada karsal cipta untuk memberikan solusi, tapi tentu berbeda dengan gagasan tertulis atau GFK, nanti ada pembedanya sendiri gitu ya, nah karya-karya ini bisa luarannya nanti ditengok, atau dilihat misalnya sebagai bentuk prototip fisik, ataupun prototip dalam bentuk digital, produk digital, silahkan ya, tergantung tentu dari tawaran dari adik-adik, karsal cipta dari adik-adik di PKM, bagaimana memberikan solusi atau kreativitas terhadap fenomena di sekitar yang ada. gitu ya, kemudian di sini ada PKMKFK, futuristik konstruktif ya, ini isu yang diangkat, dibolehkan berasal dari SDGs, ada 17 item SDGs macam-macam ya, kesetaraan gender, hidupannya lebih layak ya, kemudian sanitasi, lingkungan dan sebagainya ya, kemiskinan, kelaparan dan sebagainya, atau isu-isu kekinian, bisa diangkat dalam PKM GFK, apa misalnya? Bencana alam, korupsi, narkoba, dan yang lainnya, silahkan. Ini menjadi peluang yang besar bagi adik-adik untuk mengajukan proposal GFK. Kemudian GT, nah ini bentuknya karya tulis, berbeda dengan PKM bidang lain ya, ini karya tulis, jadi ide, apa, Anda mempert masalah masak ini, tetapi kemudian ide solusi, ataupun konsep perubahan yang Anda tawarkan itu, bisa jadi, ya jelas bukan Anda yang melakukan, dan berdimensi futuristik, atau masa depan. Sehingga ciri khas dari GT ini tentu berbeda dengan yang lain. Kalau memang indikasinya bisa dilaksanakan sekarang, tentu bukan GT lagi, tetapi itu bisa masuk ke PKM 5B. Artikel ilmiah, kata kuncinya adalah, Anda menuliskan sebuah artikel, merupakan hasil dari kegiatan yang sudah diselesaikan oleh mahasiswa, ya kegiatan akademik, dan sebagainya. Nah sumbernya dari mana? Nanti dalam penjelasan PKM AI akan dijelaskan, sumber-sumber tulisan yang memungkinkan, menjadi sumber penulisan artikel ilmiah yang bisa diajukan dalam PKM API. Nah ini PKM GT dan AI ini bentuknya insentif, jadi tidak ada pengerjaan, atau pelaksanakan PKM, tetapi yang GT masih nanti akan dicek ulang, nilainya, skornya, apakah memungkinkan masuk gimnas atau tidak, sementara AI diharapkan nanti diterbitkan dalam bentuk jurnal atau prosiding oleh Kemdipo. Nah ini buku perdomannya, gambarnya dirancang lebih nyaman dan lebih sesuai dengan kondisi kekinian dari mahasiswa yang milenial, ada sembilan buku, jumlah halamannya, coba cek ada 289 halaman. Silakan dicermati dari penjelasan umum, kemudian PKM bidang-bidang dimulai dari riset dan seterusnya sampai buku sembilan, ada PKM artikel ilmiah. Tolong dicermati. Sekali lagi, PKM sedari awal, ini kegiatan yang luar biasa ya, animo dari mahasiswa makin lama makin tinggi, perkuruan tinggi juga makin serius. Nah harapannya nanti dari kegiatan ini bisa menjadikan atau memandu mahasiswa menjadi pribadi yang lebih tahu tahat aturan, karenanya faktor kepatuan terhadap format penulisan ini menjadi salah satu poin penting. Kemudian tentu menjadi pribadi yang lebih kreatif dan inovatif karena tantangannya memang di situ. Tantangan elektualnya di situ. Menjadi yang lebih kreatif dan inovatif. Kemudian juga objektif dan kooperatif, karena landasan berpikir imia adalah objektivitas. Sehingga tampil objektivitas itu agak sulit. Sukses dalam kegiatan PKM ini. Dalam rangka apa? Juga dalam rangka tinggai kebinekaan tunggal ika. Artinya kita juga menjadi pribadi yang intelektual lewat program PKM ini, tapi juga memahami kebinekaan tunggal ikaan dari bangsa kita ini. Hadirin sekalian, mahasiswa dan ibu dosen yang kami hormati, pandemi belum selesai. Pandemi belum selesai. Tetapi kita harus terus bergerak. Karenanya konsep PKM 2021 ini adalah blended. Blended itu dalam arti, tentu kita tetap mematuhi anjuran pemerintah, bahwa pandemi belum selesai, sehingga kegiatan-kegiatan secara umum akan dilakukan secara daring. Tetapi kita juga harus berani untuk memulai adaptasi baru, sehingga diberi ruang untuk luring untuk hal-hal khusus, tetapi dengan pematuhan atau kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Jadi istilahnya itu menjadi daring plus, bukan luring plus. Artinya memang semangatnya adalah daring, karena kita tahu betul betapa beratnya risiko di kondisi pandemi ini, tetapi plusnya ini adalah dibuka peluang semacam kemungkinan untuk luring dengan catatan-catatan dan dengan prasarat-prasarat. Misalnya pematuhan propus dan sebagainya. Monggo, dimanfaatkan, silakan dimanfaatkan peluang-peluang ini, tetapi tentu dengan bertanggung jawab dan sebagainya. Itu enggak ya? Jadi ini semacam penggambaran bahwa kita memang akan melaksanakan kegiatan ini dengan peluang melakukannya secara daring dan luring, secara blended misalnya. Jadi silakan dimanfaatkan tentu dengan lebih bertanggung jawab, kalaupun dilakukan secara luring, ada kegiatan yang harus luring, misalnya pembuatan produk, harus membeli bahan dan sebagainya, atau terpaksa harus ke calon mitra, karena mungkin secara etik lebih sopan, kalau Anda berjumpa langsung dengan calon mitra di Dusun, apalagi di sana mungkin agak bingung kalau harus tanda tangan, harus membuat surat pernyataan, itu silakan. Tetapi tentu dengan batasan-batasan dan klausul tertentu, protokol kesehatan yang dipenuhi. Bapak-Ibu sekalian, ada tema mahasiswa yang berbahagia, kita tahu bahwa ada dua tahapan dalam secara umum penilaian proposal BKN dari adik-adik sekalian nanti. Yang pertama adalah kepatuhan terhadap administrasi dan ceking awal dari sisi aspek kreativitas. Itu misalnya bisa dilihat dari judul dan sebagainya. Dan ini dilakukan oleh satu orang penilai dengan reviewer yang tentu berkompeten, yang memiliki pengalaman. Kalau kemudian lolos, kemudian akan ke tahap dua. Dan ini tahap dua, ini lebih ke arah substansi atau konten dari proposal. Apakah sesuai dengan harapan, apakah memang memberikan satu arah baru, semacam tawaran baru berkaitan dengan masalah-masalah, misalnya penyelesaian masalah di masalah. Nah ini di tahap dua akan dilakukan peer review. Artinya peer review-nya adalah dua orang penilai. Kemudian yang terakhir adalah penentuan passing grade, yang ini akan menentukan jumlah tim proposal yang akan didanai atau diteruskan dan sebagainya. Jadi ini sehingga jangan meremehkan adik-adik sekalian masalah administrasi atau kepatuhan forman penulisan, karena ini justru menjadi cutting awal atau semacam pintu utama awal sebelum ke tahap dua. Artinya secara substansi topiknya menarik, misalnya tinggi dan sebagainya, dibutuhkan masyarakat, idenya dan seterusnya. Tetapi ternyata tidak patuh format, kita tahu tujuannya tadi adalah mendidik atau memandu mahasiswa itu menjadi pribadi yang lebih taat format dan aturan, maka kalau tidak lolos format tentu tidak akan ke tahap berikutnya. Sangat disayangkan, karenanya sekali lagi monggo betul-betul dibaca perdomaan PKN-nya, di bidangnya secara lebih teliti, agar bisa berlanjut ke tahap-tahap berikutnya dalam seleksi dan penilaian proposal. Nilainya maksimal 700, tetapi ada nilai rendah namanya skor mati itu penilaian 100, misalnya kesalahan fatal dari format, kemudian salah kamar, harusnya ke PKN bidang A, tetapi malah diajukan ke PKN bidang B, itu salah kamar gitu ya, itu tentu menjadi nilai mati atau nilai 100. Kemudian penjumlah nilai dari dua reviewer ini diharapkan tidak terlalu berbeda, karena biasanya nanti ada kebijakan tambahan. Kalau nilai reviewer satu dengan reviewer kedua ini ada perbedaan yang signifikan, tentu akan misalnya apakah dilanjutkan dengan review ketiga untuk memberikan second opinion atau third opinion bagi nilai-nilai antar dua reviewer. Kemudian passing grade-nya menurutkan gabungan nilai dari dua reviewer, secara umum tiap tahun itu rata-ratanya adalah 1.100 sampai 1.200 poin, artinya per review itu rata-rata ya 550 sampai 600 skor poin, sehingga memungkinkan untuk didanai dan ke tahap berikutnya. Tidak ada kuota, artinya faktor kualitas itu tetap menjadi faktor utama, faktor kreativitas masih menjadi faktor utama. Bukan berarti misalnya karena satu PT mengajukan seribu proposal, kemudian kita kasih persen 10 atau kita kasih 20 didanai. Tidak, kalau memang tidak ada yang layak, terpaksa meskipun mengajukan seribu proposal, tidak akan didanai. Artinya betul-betul tidak ada kuota dalam aspek seperti itu. Kemudian penentuannya juga dilawan secara terkualitas tim pakar dan belmawa, dipimpin oleh seseorang yang mungkin memang mendapat mandat, dan ini secara objektif dan tidak ada kepentingan, karena memang penilai reviewer tim pakar ini juga telah memiliki kode etiknya sendiri, sehingga insya Allah akan sesuai dengan objektivitas yang memang dijaga dalam PKN ini. Hasil penilaian kemudian disahkan oleh Bapak Direktur Bilmawa, kemudian akan diumumkan ke mahasiswa dan perguruan tinggi. Ini scoringnya, ingat bahwa proposal ini juga tidak main-main, memberikan skor 30 persen, menentukan kelolosan tim ke PIMNAS. Ini kadang-kadang yang tidak disadari, bahwa skor PIMNAS atau kelolosan PIMNAS itu tidak hanya ditentukan oleh nilai PKP 2 atau nilai MONEF dulunya, tapi juga tabungan nilai proposal. Kemudian juga laporan kemajuan yang 20 persen, ini bisa lihat ya, nilai laporan kemajuan. Kalau NP nilai proposal. Sehingga semuanya harus serius ya, dari sisi penyusunan proposal, nanti insya Allah kalau didanai laporan kemajuan, sampai ke PKP 2. Karena tiga variable ini akan menentukan kelolosan di PIMNAS. Jangan sampai kemudian merasa hebat atau merasa bagus, maksimal di PKP 2, ternyata proposalnya memang nilainya kurus, sehingga tidak lolos PIMNAS. Kira-kira gitu. Maka mari usahakan semaksimal mungkin, sebaik mungkin dari sedari awal menyusun proposal. Nah ini untuk GFK, nilai PKP 2 itu tidak hanya dari presentasi, tapi juga video luaran, atau video animasi, luaran yang di-upload dalam kanal YouTube misalnya. Nah ini artinya nilai PKP 2 itu menjadi, ada dua variable yang menentukan, yaitu nilai presentasi dan nilai video luaran yang diunggah. Sehingga penting sekali adik-adik, tadi sudah disampaikan bahwa GFK tahun ini berbeda, diawali dengan proposal ya, dalam bentuk tulisan, kalau layak kemudian didanai, tim membuat video, mengunggah video, hasil luarannya, kemudian itu menjadi variable dalam PKP 2. Tolong ini diperhatikan. Pedomannya baru, silakan dicermati, ketentuannya baru, pahami masing-masing ciri khas dari bidang PKM, aturan-aturan detail, lampirannya apa, ketentuan-ketentuan umumnya, dan sebagian, yang diunggah juga apa, itu tolong diperhatikan. Tidak ada lagi lembar pengesan dan over ya, yang diunggah dalam bentuk PDF, karena itu langsung diisikan, langsung di-entrykan di sistem simbel mawanya. Kita berharap, meskipun kondisinya belum ideal, sebagaimana yang kita inginkan, bebas gitu ya, masih kondisi pandemi, kita berharap tetap ada koordinasi, harmonisasi antara mahasiswa pengusul, dengan dosen, baik pembina atau pendamping, dan perguruan tinggi. Karena ketiga ini adalah unsur utama, yang penting untuk terlibat dalam kesuksesan PKM. Tanpa dukungan PT, susah. Polisi, aturan, kebijakan, dan yang lainnya. Tanpa keterlibatan dosen juga susah. Artinya, tiga-tiganya ini, kalau bisa harmonis, menjadi bagian-bagian dari mesin yang menggerakkan kegiatan PKM di perguruan tinggi masing-masing. Artinya, semuanya bersinergi untuk menghasilkan hal yang luar biasa. Nah, ini tim penyusunnya tentu dibawa arahan Prof. Nizam, Bapak Dirjen, dan Bapak Direktur, Prof. Aris Junaide, dan tentu semoga ini bisa menjadi perdoman yang lebih bisa menjelaskan apa itu PKM tahun 2021 bagi mahasiswa utama dan bagi Bapak-Ibu dosen pembimbing, pendamping, dan pengelola kemasuhan di perguruan tinggi. Saya kira itu tetap kreatif, sehat, dan segera nulis proposal. Kalau belum, kalau yang sudah, perbaiki, cek ulang agar sesuai dengan pertemuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Syiharmat, untuk pemaparan penjelasan umum dari program kreatifitas mahasiswa tahun 2022. Baik, tadi dari yang telah disampaikan oleh Pak Herman, jadi PKM itu adalah dalam rangka membangun daya manusia yang usul, yang mengantarkan Indonesia pada kemajutan, dan tersujuan untuk menjadikan sumber daya manusia atau sumber daya manusia di Indonesia ini memiliki daya saing dari berbagai aspek kejidikan. dan karena kita ada masa pandemi, maka blended untuk penelenggaraan PKM ini, dan ditujukan protokol kesehatan, setelah dengan protokol kesehatan masa pandemi, yaitu 5M, tidak 3M lagi, tetapi 5M, yaitu 3M ditambah 2M lagi, yaitu menghindari perumunan dan mengurangi mobilitas. Jadi itu yang menjadi dari apa yang disampaikan oleh Pak Herman. Baik, kita masuk ke pembahas berikutnya ya, pertanyaan-pertanyaan silahkan disimpan dulu nanti di akhir pemakaran dari bapak-bapak semua ini baru bisa kamu bisa diskusi untuk tanya jawab. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Prof. Roni Rahmanut, untuk memberikan penjelasan pemakaran tentang penjelasan PKN 5 bidang. Kepada Pak Roni, kami persilakan Pak. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu semuanya dan juga rekan-rekan mahasiswa. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita terkait dengan PKM yang akan kita laksanakan segera. Jadi, di bagian kedua ini kita akan membahas tentang PKN 5 bidang. 5 bidang tidak akan saya jelaskan secara detil, tetapi yang poin-poinnya saja. Nanti secara detil bisa di-check di buku panduan. Baik, tadi sudah disebutkan bahwa kita masuk kerana kompetisi dalam hal titik bidik utamanya adalah kreativitas. jadi sering rekan-rekan mahasiswa juga mahasiswa bertanya kenapa kok ini dosen juga bagus sekali proposornya canggih sekali tapi tidak masuk. Jadi, kita ini sekali lagi bukan lomba canggih makin canggih makin akan terpilih. Bukan. Jadi, ini bukan skripsi tetapi ini adalah suatu olah. Suatu olah sesuatu yang kita harapkan menjadi bekal mahasiswa di masa yang datang yaitu kreativitas. Jadi, nanti Bapak dan Ibu Pembing dan juga rekan-rekan mahasiswa perhatikan betul bahwa tanpa ada kreativitas di dalam proposal PKN. PKN maupun saja semuanya itu tidak akan lolos dan tidak akan dibiayai apalagi sampai PINAS. Kita sepakati apa itu kreativitas ini macam-macam silahkan di cek proposalnya apakah ada solusi baru apakah sesuatu yang baru metode baru apakah sesuatu artistik objek dan lain-lain untuk kelompok seni segala macam atau ide baru jadi kita tidak ingin dengan dana sebesar itu memang kita mengharapkan inovasi tetapi yang jelas ada sesuatu yang ditawarkan oleh mahasiswa itu yang merupakan wujud dari refleksi kreativitas jadi kalau kita lihat ini adalah kemampuan untuk mengkonstruksi mengkreasi jadi di dalam proposal itu harus tampak yang merah-merah jadi sekali lagi kalau kalau ingin sukses perhatikan yang merah-merah itu apakah di proposal yang sudah ada itu itu ada hal yang seperti yang di merah-merah itu oke kita menyadari pada saat kita merancang program PKN ini kita mulai 1996 sebelum reformasi ini sesuatu yang penting jauh sebelum mereka belajar bahwa kreativitas ini banyak fakta menunjukkan akan menentukan menjadi penentu kuci sukses mahasiswa di masa yang datang setelah tulus jadi banyak bukti-bukti yang mahasiswa yang kreatif itu yang sukses jadi rekan-rekan semua pasti mengidentifikasi juga dosen-dosennya ini kok di kelas biasa-biasa saja tapi setelah 5 tahun 10 tahun menjadi sesuatu yang luar biasa IPK-nya sedang-sedang saja jadi ada berbeda sedikit jalur IPK dengan jalur kreativitas jadi itulah yang kita garap supaya paham semuanya jadi ini kerangka PKM 21 tadi sudah disebutkan ada dua yang memerlukan proposal ada yang disebut dengan karya tulis yang memerlukan proposal masih ingatnya sudah terbiasa dengan PKM 5 bidang ini ada research kewirausahaan pengabdian masyarakat ini penerapan IPTEC KC dan GFK GFK sekarang dimasukkan dulu langsung membuat video sekarang dimasukkan dalam kelompok ini karena membuat proposal kalau ada kata-kata yang baru tadi sudah disebutkan riset itu dulunya PKMP ini kita menyesuaikan lagi supaya istilahnya lebih tepat ini tetap PM tetap PE terapkan teknologi dulu ini PKMM jadi ini kalau kita lihat ujungnya nanti yang di sini setelah didanai kemudian diseleksi ujungnya ke PMNAS jadi ada pendanaan pelaksanaan dan PMNAS kalau yang di sini tidak ada pelaksanaan tetapi sudah dimasukkan naskah GT naskah AI kemudian diseleksi ditentukan siapa yang lolos kemudian diberi penghargaan penghargaan kemudian penghargaan itu dalam bentuk uang juga kemudian sertifikat kemudian masuk ke PMNAS jadi ini silahkan rekan-rekan mahasiswa pembina memilih yang mana yang akan dimasukkan dan ingat tidak ada suatu ketentuan satu proposal satu mahasiswa dibaca lagi di panduan mahasiswa boleh mengajukan beberapa proposal kemudian pemimbing beberapa proposal pemimbing lebih dari 10 tapi kalau sudah diterima mahasiswanya boleh dua memilih satu sebagai ketua satu sebagai anggota jadi usahakan kalau punya kreativitas masuk ke anggota proposalnya bersama dengan ketua jadi ini tadi sudah disebutkan peserta tadi sekali lagi ditekankan peserta program sardana dan mahasiswa diploma yang masuk di bawah naum perguruan tinggi sekolah tinggi dan institut bukan menganak dirikan yang politeknik nanti politeknik ada sendiri PKM sedang dalam tahap pembicaraan dan ini akan hampir sama PKM dan akan diluncurkan PKM sendiri nanti teman-teman yang di politeknik diberitahu bahwa jangan gak usah khawatir bukan dianak dirikan tetapi ini semata-mata karena ada perpisahan garis antara dirjan Belumawa dengan dirjan Vokasi dari segi anggaran akan menjadi kemudian yang ini silahkan menyusun kelompok 3-5 kalau mau 5-5 silahkan 3-5 ini sering rancu 3-5 total kalau dikurangi ketua berarti 1 ketua 2-4 anggota supaya jangan salah lagi kalau kelebihan ini akan dicoret kalau anggotanya hanya jumlah totalnya hanya 2 juga dicoret kemudian sekali lagi nama tidak boleh disingkat kemudian ini hanya satu persyaratan ini juga banyak pertanyaannya ini apakah sesuai bidang atau tidak yang riset saja yang disyaratkan bidang imu ketua atau salah satu anggota kenapa karena riset ya pasti kalau misalnya meneliti tentang budaya misalnya orang kimia bukan tidak boleh tetapi bukan bidang kemudian disarankan gabung antara program karena ini multidimensi lintas interdiscipline jadi jangan terlalu fanatik saya fisika saya mengajukan fisika saja coba buka wawasan fisika bisa fisika medik bisa gabung dengan kedokteran gabung dengan farmasi dan lain-lain mungkin juga dengan teknik orang perencanaan wilayah kemudian orang sosial bisa digabung ini tolong dibuka ini ini juga sering menjadi pertanyaan apakah satu anggota nanti kenapa nanti apakah tidak jadi disarankan saja bahwa ada beberapa anggota supaya tidak setelah lulus tidak hilang kadar itu jadi kalau misalnya program diploma D3 semuanya tingkat 3 sampai PINAS sudah lulus maka dia tidak bisa ke PINAS sudah lulus atau lulus bersamaan terus ada kelasnya tidak ada pengalamannya jadi ini disarankan boleh apakah boleh semuanya setelah angkatan boleh saja tapi ini disarankan sebaiknya sarannya biaya 5-10 juta ini kisarannya nanti reviewer yang akan menentukan berapa biayanya dan juga disesuaikan dengan anggaran dari Belmawan kalau pun ada sumber dana 25% boleh maksimum dari luarnya misalnya dari pihak misalnya PKMPI yang dulunya PKMTO ada perusahaan yang bisa menyumbang untuk pembuatan alatnya maksimumnya 25% jadi ini ini ada disana oke jadi kita ini ya nah ini penting pengalaman PKM yang lalu sangat tragis juga menurut saya sudah ada sosialisasi ini kami tegaskan kembali bahwa ada dua bagian yang harus dipenunggui yang diunggah secara terpisah yaitu isian kelengkapan apa itu nanti ini ada macam-macam kalau dulu namanya judul halaman itu yang ada logonya kemudian tanda tangan tanda tangan yang tiga ketua itu dipisah jangan digabung dengan proposal seluruhnya seperti pada saat bentuk fisik dengan isinya isi itu apa itu yang 10 halaman dari ada daftar isi halaman terus sampai pustaka tergantung PKM-nya itu namanya isi proposal utama termasuk lampir nah ini semuanya ada aturan nanti dibaca di di panduan seringkali yang saya katakan tragis itu tahun lalu banyak reviewer yang memeriksa satu perguruan tinggi yang misalnya mengumpulkan 60 provosa semuanya digabung karena ketentuan maka itu melanggar administratif kan sayang untuk kerja keras yang luar biasa tetapi hanya karena tidak membaca ini maka ini digabung kemudian diunggah semuanya jadi satu sekali lagi ini perhatikan baca betul di panduan kemudian cara mengunggahnya nanti dibaca juga ada sistem performnya di simber mawa kemudian cara mengunggah dokumennya jadi semua sudah nanti dibaca ikuti saja di panduan kemudian apabila sudah lolos di danainya ada kewajiban yang perlu disiapkan catat semua kegiatan hariannya itu namanya logbook dicatat di dalam bentuk fisik kemudian ada yang juga diunggah di simber mawa kemudian laporan disusun sampai di mana penerjaannya dan segala macam untuk apa nanti untuk mengikuti namanya kalau ini dulu namanya MONEF PKP2 MONEF ini bukan ujian bukan apa-apa hanya melihat sampai di mana pekerjaan itu dilaksanakan kendalanya apa kemudian dinilai apakah proposal ini atau usulan PKM ini yang sudah dibiayai ini pantas dibandingkan dengan kualitas yang lain di Indonesia pantas menuju PEMNAS jadi ini titik-titik kritis kemudian menyusun laporan akhir penting tadi sudah disebutkan rumus-rumusnya ada proposal laporan akhir laporan akhir untuk apa untuk nanti yang semuanya laporan akhir wajib kemudian yang PEMNAS nanti ada nilai ini masuk ke sini jadi ini PEMNAS nanti ada pengumuman tersendiri kita tidak membahas PEMNAS tapi anggap saja PEMNASnya seperti yang lalu nanti menjelang PEMNAS ada perubahan-perubahan itu akan disampaikan baik kita masuk ke dalam PKM research jadi ini PKM dulu ya sekarang kita biasakan PKM research research jadi ini wadah wadah bagi teman-teman mahasiswa yang senang penelitian yang mempunyai penelitian berarti di lab di studio di bengkel di luar kemudian yang sosial misalnya di masyarakat penelitian jadi ini di sini tapi tetap bahwa yang dilakukan itu penelitian bukan hanya sekedar oke datang gue layak melihat oke tanaman apa yang tumbuh itu tidak akan pernah di biaya karena tidak ada unsur kreativitasnya burukkah itu tidak dari segi lima pengetahuan itu bagus tetapi bukan di sini tempatnya sekali lagi bapak dan ibu bapak dan ibu pembimbing perhatikan walaupun ini penelitian cek kreatif apa tidak dimana letak kreatif jadi ini semua ini ditujukan untuk menjadi wadah bagi mahasiswa untuk dibiasakan berpikir kritis mengungkap fakta atau fenomena dengan pendekatan ilmiah jadi ini betul-betul pendekatan ilmiah tidak boleh ini gosip hoks dimasukkan tapi ini adalah pendekatan ilmiah jadi ini di mahasiswa juga diminta untuk mengikuti perkembangan penelitian teknologi yang sudah sampai saat ini nanti ada kreatif untuk keterbaruan segala macam tujuannya tadi menumbuhkan minat mahasiswa penelitian dalam hal ini sekali lagi penelitian yang kreatif kemudian tentu saja outputnya nanti bisa dipublikasikan nanti ada wadah-wadah jurnal dan segala macam jadi ini diharapkan ini berguna sekali bagi nanti Bapak dan Ibu dosen pembimbing tugas akhir mahasiswa yang pernah mengikuti PKMR ini akan sangat mudah sekali untuk dibimbing karena sudah terbiasa oke jadi ini intinya jadi melalui PKMR ini kita akan mengubah mindset mahasiswa untuk berpikir mencari sesuatu fenomena alam secara kritis dan kreatif sehingga dengan luaran di sini mahasiswa akan bisa mengembangkan daya kreatifitas dan daya ilmiahnya dan diujung kita harapkan ada prediksi manfaat dari kerja mahasiswa ini di PKMR untuk masyarakat jadi sekali lagi saya tekankan satu walaupun riset bukan sekedar riset di laboratorium kemudian angka diolah bukan riset itu metodologi iya betul seperti tadi cek lagi kreatifitas dan kemanfaatannya jadi tiga tadi metodologi kemudian kreatifitas dan kemanfaatannya jadi ini ruang lingkupnya tadi sudah disinggung jadi bagi rekan-rekan yang eksata silahkan masuk ke dalam diberi label namanya PKMRE eksata nanti dipisah ini review-nya berbeda karena metodologinya berbeda jenis datanya berbeda pelaksanannya berbeda dengan PKM riset yang sosial ini teman-teman dari sosial bisa disini tapi ini tidak menjadi pembatasan yang rigid ada bidang ilmu yang berada di antara sini abu-abu misalnya itu pengembangan wilayah ada sosialnya ada kesehatan masyarakat ada disini ada disini jadi ini pembagian umum jadi nanti kalau kita lihat karakteristiknya sekali lagi ini bukan harus begini tetapi ini penggolongannya tadi sekali lagi ada yang abu-abu ada yang riset eksaktal itu IPA matematik ini fokusnya ini tadi bisa sudah sebutkan fenomena alam akum-akum fisika kimia matematik biologi ini contoh-contoh bidangnya ada kedokteran kesehatan tapi sekali lagi ini liquid karena anggotanya juga bisa gabungan kemudian yang riset sosial ini mempelajari fokus risetnya mana-mana sosial interaksi kehidupan masyarakat ini bidangnya macam dan ini rekan-rekan di bidang ilmu sosial dan dosen di bidang ilmu sosial pasti akan lebih paham tentang ini ini contoh ekonomi sosiologi psikologi manajemen politik kemudian yang humaniora aspek dasar kehidupan masyarakat perilaku ilmu budaya filsafat jadi sekali lagi ini kota tetapi liquid bisa menjadi gabungan ilmu-ilmu ada yang berada di antara kemudian ada yang riset bersifat empirik artinya mengecakan kemudian menumpukan data kebanyakan ini ada di IPA ada yang riset non-empirik jadi ini lebih subjektivitas penggalian informasi dari literatur review dan segala macam ini bisa dilakukan di dua ini ada yang budaya selalu ada di bidang budaya itu yang namanya key person satu yang diwawancara yaitu tetua masyarakat karena biasanya budaya-budaya itu diturunkan dari generasi-generasi berdasarkan cerita tadinya jadi riset karena untuk dalam bidang budaya itu ada namanya wawancara dengan satu orang itu secara saintifik itu cukup jadi ini sekali lagi beragam sekali tidak harus pakai ANOVA dan segala baik pelaksanaannya sudah disebutkan untuk yang riset jadi silahkan ada tiga pilihan ada yang offline jadi kita menyadari bahwa mahasiswa sekarang berada di rumah masing-masing tetapi kalau ada yang dekat kampus yang masih memungkinkan masuk ke lab secara mandiri dan dibolehkan oleh universitasnya mungkin bisa mengerjakan sebagian dari PKM risetnya disini offline tapi ada yang tidak bisa mungkin mencari literatur review yang rekan lainnya mencari literatur review di pustaka dan segala macam ambil dari sana kemudian ada virtual digiting jadi ada kombinasi misalnya yang saya tahu misalnya untuk farmasi dia melakukan beberapa penelitian sedikit disini kemudian data-data masuk di input ke dalam suatu software software namanya in silico dan docking itu melihat komputer yang akan berpikir melihat di mana ikatan itu bergabung dan itu bisa dipastikan bahwa yang ditemukan itu memang sesuai dengan yang substrat atau bahan kimianya itu menjadi targetnya itu bisa disimulasikan jadi ini namanya blended silahkan ada yang rasanya tidak mungkin semuanya offline ada yang gabung-gabung silahkan yang tidak bisa sama sekali pilih salah satu silahkan jadi nanti peneliannya tidak akan terpengaruhi jadi ini sesuai dengan kondisinya masing-masing jadi kalau ini melihat contoh yang seperti ini misalnya ini ada banyak aktif di kulit jeruk bi-plafonoid antioksidan ini jacat yang menjadi favorit mahasiswa yang terbit terbit jadi kalau misalnya bisa dikerjakan di lab arahnya ke sini tapi ini jelas tidak mungkin semuanya berkumpul di lab mengerjakan ini jadi ini mungkin hanya sebagian saja dikerjakan di sini ini akhirnya bisa dikerjakan di sini kemudian kalau ini tidak kurang bisa ngambil ke sini jalur untuk dari literatur review dan sebagian di sini ini digunakan kemudian ada yang mengkombinasikan dengan software silahkan pada intinya silahkan menjalankan PKM ini dengan tadi protokol kesehatan disesuaikan dengan kondisi masing-masing dan aturan di masing-masing wilayahnya yang sosial maniara sama ini misalnya persepsi masyarakat desa terhadap covid misalnya ada yang di sini melakukan FPD biasanya kita tidak menghadapkan masyarakat langsung ke desa kemudian berkumpul jadi di dalam hal ini fisik tidak disarankan jadi bisa melakukan ini melalui video conference atau apa ini bisa dilakukan dan yang penting kontak fisik itu dihindari perancara langsung tidak langsung pakai google form silahkan dilakukan perancara mendalam di sini silahkan kalau ini tidak mungkin cari yang literatur review di sini koran media tv segala macam kemudian ada yang juga mengolah di sini data seperti tadi silahkan menggunakan software segala macam sehingga ini bisa dilaksanakan jadi pilihan pilihan jadi ini yang riset ini misalnya ini suatu bagan jadi kalau online itu bisa bisa disarik tentang topik-topik penelitian tadi dengan topik perhubungan dengan ini informasi ini dicari ini misalnya tergantung bidang ilmunya ada yang berbayar ada yang tidak tapi kalau berbayar memang mahal kalau misalkan cari yang tidak agak banyak di sini kemudian dari sini bisa kajian offline offline itu misalnya sebagian dikerjakan di web analisa ekstraksi dengan secara mandiri protokol kesehatan kemudian data di sini data input menjadi input untuk software misalnya docking silikon sehingga ini tadi bahan-bahannya tadi bisa dikombinasikan melalui software disimulasikan oke dia ikatan kimianya bergabung di sini sehingga ini kita oke sekarang betul ini secara saintifik yang kita temukan ini betul ini dua set aktif ini ini kepotongan di sini nah ini bisa seperti ini memperkuat silahkan nah jadi sekali lagi untuk yang PKM riset itu cek betul intelektualnya jadi ini bukan sekedar riset tapi riset yang kreatif kreatif state of the art yang baru karena PKM ini sudah berjalan 20 tahun sekarang itu yang dulu kreatif sekarang menjadi sudah biasa jadi ini ikuti perkembangan tidak harus yang paling baru tetapi yang yang ikut perkembangan sekarang kemudian fokus pada masalahnya masalah ini diharapkan bisa menyelesaikan suatu permasalahan yang bermanfaat bagi masyarakat jadi ini kemudian metode ini paling penting karena risetnya harus betul-betul metodenya rinci jelas kalau sudah dapat datanya bagaimana mengolah segala macam ini ciri khas PKM research kemudian kualitas datanya oke ya jadi ini akan disek apakah datanya valid atau tidak segala macam kemudian kualitas luarannya bagaimana cara ambil kesimpulan segala macam prediksi jadi ini rekan-rekan yang sudah biasa penelitian rasanya yang memimping pasti sudah jadi jadi untuk PKM research ini ada tiga yang nanti akan setelah dibiayai akan harus disiapkan laporan kemajuan laporan akhir dan artikel jadi ini semua untuk PKM wajib artikel ini kalau tahun lalu kita hanya membatasi naratif review sekarang silahkan ini ada yang kemungkinan ada sekelompok mahasiswa yang bisa mengerjakan dari hasil lab lab itu maksudnya lab yang kimia fisika ada yang misalnya lab-lab arsitek bengkel segala macam mesin itu banyak juga simulasi yang bisa dikerjakan dari input segala macam ini silahkan disini artikelnya kemudian ada yang naratif ini yang lebih sempit ke topik kemudian ini sistematika review ini agak lebih lebar tetapi tetap fokus kepada topik terpenting ini levelnya lebih tinggi daripada yang tergantung semuanya sama tidak ada pembedaan nanti yang penting dirilai hasil output ini contoh bisa dilihat contoh hasil penelitian tentang covid bagaimana spike protein ini virus covid itu seperti ini permukaannya dia masuk ke tubuh dia akan mencoba menempelkan spike ini ke dalam sel tubuh jadi begitu ada itu nanti si tubuh akan mencoba mengeluarkan antibody untuk T-sel segala macam B-sel jadi kalau ini tidak ada pertahanan maka ini bisa masuk kemudian bisa masuk dengan bebas ke dalam sel kemudian menginfeksi jadi ini proses-proses seperti tadi oke silahkan kalau bisa melakukan ini silahkan tapi kalau misalnya tadi sebagian dikecekkan data sekunder dan kemudian juga ini sama masih dengan topik covid ini kemudian melakukan menggunakan software ini simulasi seperti ini silico docking ini sudah gambarannya output komputer bisa kelihatan seperti ini ini juga bisa dan ini sekarang sudah umum juga untuk dilakukan publikasi kemudian narrative review systematical review ini memang tidak ada format khusus tapi begini saja yang diberikan contoh di panduan itu diikuti saja misalnya ini ada ini judul ikuti saja sesuaikan dengan apa yang ditulis jadi ada data gambar data tabel oke nah kemudian di bidang sosial sama ada yang original artikel yang bisa penelitian ada yang juga naratif ada yang juga sebagian hanya untuk bisa menulis naratif sistematical review jadi ini silahkan bagian ilmu sosial humanioral bisa menempuh jalurnya baik tadi research rigid research itu memang ciri khas dari PKM research kita pindah ke PKM kedua kewirausahaan jadi ini tadi sudah disebutkan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk berpikir kreatif menciptakan produk usaha kreatif kemudian memiliki visi pengembangan ke depan untuk mengembangkan usahanya jadi itu saja garis besar PKM kewirausahaan bidangnya apa saja bahan-bahan yang akan diusahakan silahkan yang penting secara kreatif itu produknya tidak memenyaingi yang ada kemudian tidak apa adanya misalnya jual pisang goreng bukan di sini tempatnya ini sedikit pertanyaannya boleh tidak kuliner makanan makanan jadi kuliner ini memang sudah terlalu umum tapi boleh yang penting lebih spesifik jadi nanti kalau tidak boleh nanti jurusan tata bogat nanti protes jadi betul-betul yang memang tadi ada kreatifnya kemudian ada saintifiknya itu ada proses pengembangan ke depannya yang bagus jadi itu misalnya pangan fungsional silahkan jadi kalau namanya keripik kerupuk segala macam itu sudah terlalu umum jadi mohon mahasiswa tidak lagi masuk situ misalnya keripik singkong gabungan balado dengan pizza bukan di sini tempatnya itu akan gugur coba berpikir lebih dalam lagi silahkan masih ke dalam pangan kuliner silahkan tetapi yang kreatif jadi jangan apa adanya out of take jadi ini keberusahanya sekali lagi ada inovasinya sesuatu yang baru sesuatu yang dimodifikasi silahkan ada IPTEC ada kepimpinan ini kan menggabungkannya seseorang yang membuat suatu usaha berserta yang lainnya ada suatu leadership common leadership untuk bergerak mode vision vision ke depan jadi dia memiliki suatu pandangan bahwa ke depan ini bisa menjadi suatu usaha yang menarik daya saingat tinggi jadi sekali lagi ini bukan adu berapa jumlah penjualan dan segala macam tetapi ini kuncinya kita cek innovation knowledge leadership and vision jadi bisa terlihat definisi disini jadi kalau ingin sukses di PKM keberusahaan usahakan empat faktor ini menonjol jadi di samping faktor utama yang harus terhadapkan kreatif produk yang harus kreatif kemudian ruang lingkupnya tujuannya kalian lihat jadi intinya tadi sudah disampaikan ada suatu komoditas yang diusahakan kreatif apa saja silahkan berpikir yang makin itu unusual makin baik tetapi yang penting kreatif ilmiahnya jalan produk bisa dibuat kemudian memiliki prospek pasar visionnya yang tajap silahkan jadi intinya disitu ini adalah gabungan jadi ini kita mengharapkan nanti mahasiswa bisa menciptakan cikal bakal pemimpinan produk saya jadi karena ini sudah disebutkan 21 tahun 20 tahun banyak alumni PKMK ini yang sudah jadi pengusaha bahkan tidak hanya jago di Indonesia yang sudah terkenal produknya dari cikal bakal PKMK ini PKMK kewirausahaan ini menjadi pengusaha salah satunya alat sterilisasi susu yang tidak lagi pakai panas sudah mendapat lisensi di Asia itu menjadi suatu produk yang besar dan banyak lagi kita mengharapkan dari sini lahir suatu usahawan yang kreatif yang sukses di masyarakat jadi ini ajang latihan bagaimana pelaksanaannya tadi sama jadi bagi yang daerah Indonesia ini kan ada daerah hitam merah hijau ada yang sama sekali bebas dari COVID ini masing-masing sama beda jadi silahkan pilih virtual digital online dari offline silahkan silahkan digabung-gabung kalau mungkin jadi sekarang misalnya satu anggota membuat satu produk yang sendiri di rumahnya sendiri boleh kalau dulu tidak boleh atau di cost-postennya sendiri boleh silahkan bagaimana penjualannya online pre-order tidak boleh secara fisik jualan di depan rumah di kampus tidak boleh di perumbuhan tidak boleh pre-order kalau menjadi hambatan bagaimana gunakan pihak ketiga pihak ketiga mitra untuk bisa melakukan pemasaran ini yang penting si mahasiswa menjadi aktor utama untuk menjalankan usaha ini jadi silahkan kami sediakan pilihan-pilihan silahkan digabung silahkan diramu di sini sehingga PKM ini bisa berjalan dengan baik sekali lagi penjualannya nanti pre-order ada bisnis plannya segala macam jadi ada mahasiswa yang mungkin hanya bisa membuat bisnis plan karena wilayahnya zona hitam misalnya tidak akan mengurangi nilai dibandingkan dengan mahasiswa yang mahasiswa yang bisa membuat produk itu silahkan saja seperti itu kondisinya jadi sama luarannya PKMK laporan kemajuan sekali lagi begitu dapat akan dinyatakan biayai nanti akan masuk kesana laporan kemajuannya kemudian nanti produknya apa yang disahakan macam-macam produknya produk ini bisa bisa barang bisa jasa bisa yang tidak terlihat juga bisa laporan akhir kemudian nanti ada artikelnya yang bisa dipublikasikan jadi ini di samping usaha nanti juga ada jejak-jejak digital imnya bagi rekan-rekan yang bergerak di PKM kewirausahaan sama seperti tadi dalam membuat proposal yang mengingatkan kembali ini ada bagian isi kelengkapan di sini jangan digabung sekali lagi jangan digabung untuk semua proposal PKM jangan digabung karena digabung fatal nilainya 100 tidak lagi ini pada saat revolusi pertama 100 dan gugur jadi dipisah diunggah jadi ini mungkin ada oh ini nanti supaya lengkap saya gabung jangan seperti itu jangan membuat interpretasi sendiri ikuti saja jadi panduan cara mengubahnya bagaimana dan sebagainya ini namanya batu aturan semua sama berlaku seluruh Indonesia seperti ini baik produk-produknya tadi sekali lagi tidak hanya sekedar berusaha menjual kerupuk 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 bukan seperti itu ini menjadi wadah mahasiswa untuk membuat satu produk yang unik yang tidak bersaing di pasar yang kreatifnya tinggi kemudian lihat ke depan prospek bisnisnya bagus ini yang kita cari silahkan cari apa saja yang berada di sekitar segala macam saya yakin mahasiswa sangat kreatif dalam membuat satu produk-produk seperti ini sekali lagi bukan tidak boleh kuliner silahkan tetapi yang umum-umum sebaiknya tidak lagi masuk ke situ kalau mau masuk kuliner cari yang khas yang memang spesifik yang sangat kreatif silahkan oke kita masuk ke PKM ketiga ini PKM pengabdian karibat masyarakat PKM ketiga ini diperuntukkan kepada mahasiswa yang memiliki empati kedekatan dengan masyarakat jadi mahasiswa itu ada kelompok yang seperti ini ada kelompok yang mahasiswa yang suka riset suka usaha jadi ini kelompok mahasiswa yang melihat suatu problem masyarakat kemudian ingin membantu dengan cara apa kreatif dan ilmiah jadi sekali lagi oke jadi intinya begini jadi si mahasiswa ini tidak boleh memandang masyarakat atau mitra itu sebagai objek justru si mitra itu sebagai pemain jadi satu kewajiban itu adalah mitra mitranya yang mana adalah mitra yang non produktif silahkan banyak di situ nanti ada contohnya PKK pengajian garam taruna sekolah dasar kelompok pengajian silahkan dicari di sekitar tengok kiri kanan sekitar mahasiswa silahkan dicari non profit tidak memikirkan keuntungan silahkan kemudian pasti di masyarakat tadi ada masalah masalah kesehatan suka cacingan masalah limba masalah kekurangan bahan bakar masalah sulitnya mencari bahan bakar mahal ataupun masalah mahasiswanya kurang gisi sakit ataupun minatnya kurang belajar kurang bagus itu diidentifikasi dari masalah tadi yang keluar dari mitra itu diolah oleh mahasiswa beserta pemimpin oke dengan permasalahan seperti itu solusi ilmiah kreatif apa yang akan ditawarkan kepada masyarakat untuk supaya bisa menyelesaikan permasalahan tadi nah kemudian disusunlah jadi sekali lagi jangan dibalik ini ada masyarakat oke masyarakatnya butuh ini 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 bukan jadi jangan dijadikan objek masyarakat dibalik carilah solusi permasalahan yang ada di masyarakat jadi itu nah dibuatlah itu jadi intinya PKM pengadil masyarakat seperti tadi bagaimana telah ukurnya nanti keberhasilannya itu sebelum program itu diterapkan bagaimana kondisinya misalnya tadi limbah setelah diterapkan oke masih seberpikir pengolahan limbah sederhana atau pembakaran sederhana menjadi biomasa menjadi arang misalnya padat segala macam itu limbahnya berapa kemudian mendapatkan keuntungan tidak lagi membeli bahan bakar itu menjadi suatu perubahan itulah yang dinilai oleh PKM pengapian masyarakat jadi itu sekali lagi bukan hanya sekedar KKN bukan tapi ada suatu solusi kreatif terhadap permasalahan di masyarakat jadi itu ciri khasnya tanpa itu proposal peluangnya untuk dibiayai menjadi kecil ini target-targetnya silahkan sekolah yang berhubungan keagamaannya pura gereja masjid dan segala macam pas yandu dan lain-lain silahkan ini menjadi target yang penting belum berpikir untuk profit yang profit contohnya apa jual jamu pengusaha kecil pengusaha kos-kos nanti PKM yang lain lagi penerapan itek jadi ini adalah tadi sudah bisa digambarkan jadi ini bukan hanya sekedar pengapian tetapi mencari solusi kreatif terhadap permasalahan masyarakat macam-macam masalah lingkungan kesehatan jadi silahkan berkreasi mengidentifikasi permasalahan masyarakat dan mencari solusi kreatif jadi itu ciri-ciri khas PKM pengabdian masyarakat yang bagus pelaksanannya sama ini silahkan bagi yang tidak memungkinkan sekali itu adalah melalui online jadi ini kombinasi silahkan tadi bagi yang ini kan terbatas anggaran juga terbatas jadi tidak memungkinkan mahasiswa berkumpul misalnya anggotanya 5 sekarang kan tidak mungkin jadi carilah lokasi yang di dekat kampus kalau mahasiswa itu ada di kampus salah seorang atau kalau misalnya mahasiswa di daerah carilah salah satu lokasi target masyarakat yang berada di dekat salah satu anggota mahasiswa jadi itu tekniknya seperti tadi menyelesaikan masalah tadi yang terpecah komunikasi melalui digital online silahkan bagaimana menghubungi si mitra tadi ya bisa melalui kontak telpon video call WA silahkan dicari untuk menggali kalau data-data di desa itu bisa dicari di internet sekelah-sekelah pertemuan langsung ini hati-hati memang kita mencari supaya tidak menjadi kluster baru jadi tata fisik itu tidak dihindari misalnya membangun biogas mahasiswa kumpul kemudian masyarakat kumpul rotong royong bangun itu dihindari karena sudah melanggar protokol kesehatan jadi nanti diskusi dengan pemimpin bagaimana caranya supaya ini bisa didapat masalah mencari solusi kemudian pada saat pelaksanaan bisa dikontrol bagaimana pelaksanaan ada hasil kalaupun tidak bisa ya jadi cari yang fully daring seperti tahun lalu dikirim programnya kemudian diserahkan masalah melaksanakan sendiri dengan protokol kesehatan jadi ini outputnya sama seperti tadi bagi yang sudah diterima di PKMM pengabdian masyarakat ini laporan kemajuan untuk semua PKMM laporan akhir ikuti ada format-formatnya disini ada format-formatnya kemudian produk produk ini bagi ini disilahkan produknya tadi ya kalau penyelesaiannya merupakan suatu alat silahkan digambarkan dibuat alat itu untuk disilahkan kepada masyarakat silahkan kalau prosedur misalnya FGD segala macam silahkan saja kemudian ada buku pelaksanaan program kalau-kalau misalnya masyarakat itu harus menjalankan program itu secara mandiri kita boleh mengontrol pemimpin boleh mengontrol oke memberi instruksi tapi tidak di dalam satu ruangan mengadakan FGD kontak langsung makan-makan semuanya itu tidak lagi seperti tadi sebagian bisa dilakukan bertemu dengan menjaga protokol kesehatan tapi ini kontak fisik memang tidak kami sarangkan kemudian artikel ini baik jadi format ini silahkan ini tidak ini gambaran saja ya ini format PKMM ini ada seperti ini ada pendahuluan gambar masyarakat ini dapat tadi pencarian tadi ya sehingga ini meyakinkan betul bahwa kita sudah kontak masyarakat mitra dan mengetahui permasalahannya kemudian bagaimana solusinya dituangkan di metode ini ya kemudian biaya proposalnya sama seperti yang lain 5-10 juta ya nanti dibaca dibanduan-banduan apa yang boleh dikeluarkan apa yang tidak boleh kemudian nanti ada surat persediaan untuk mitra ya nanti diperingan lagi tidak lagi harus apa dibaca saja kemudian juga surat kesedihan melaksanakan program dari ketua juga ada format baru dibaca saja ya kita tidak membahas semua PKM seperti tadi jadi sekali lagi pesan kami bagi yang hobi yang peduli terhadap masyarakat terutama di masa-masa COVID-19 banyak sekali bermasalah bukan hanya COVID-19 tetapi ekonomi banyak yang butuh sekolah segala macam kita di kampus sudah mengadui masalah tiba-tiba keluarga yang mampu kemudian karena COVID-19 sesuatu yang terjadi menjadi tidak mampu itu terjadi di masyarakat apalagi di masyarakat silahkan mengabdi kepada masyarakat melalui PKM oke sekarang masuk ke yang keempat ini hampir sama dengan penjelasan dari PKM PM tadi ya pengadilan masyarakat bedanya apa target kalau tadi masyarakat yang non-profit PKK keagamaan siswa dan lain-lain ini adalah targetnya yang profit oke jamu kos-kosan petani ngayang petambak usaha mikro usaha yang medium kemudian lain-lain ini disini targetnya itu sama prosesnya rekan-rekan mahasiswa itu mengkontak namanya mitra mitra tadi pilih silahkan misalnya kos-kosan atau yang lainnya pedagang apa ya usir delman segala macam permasalahannya apa cek oke setelah itu dibalik ke kampus kemudian diskusikan apa misalnya dia oke saya memproduksi jamu jamu saya ini kekuatannya seminggu terus busuk berjamu atau masalahnya oke ini pemasalahnya hanya bisa segini saya ingin meningkatkan kapasitasnya bagaimana oke nah itu permasalahan sekarang mahasiswa pulang mendesain program penerapan oke tadi yang jamu tadi saya bikinkan misalnya mesin penggiling jamu yang portable sekaligus misalnya dia untuk bisa sterilisasi untuk jamur kapang oke dia membuat itu kemudian disampaikan kepada mitra kalau sudah bisa membuat membuat itu kalau belum desainnya produk digitalnya kemudian mitra bisa membuat kalau belum dibuat membuat kemudian kalau sudah dibuat diterapkan setelah diterapkan bagaimana perubahannya nah sekarang penilaiannya akan berbeda tadi satu kreativitas solusi yang ditawarkan harus berdasarkan ilmiah juga yang ini tidak boleh lagi ada penelitian sudah langsung diterapkan alat-alat ataupun solusi-solusi tadi kemudian kriteria kedua adalah perubahan peningkatan pendapatan sebelum dan sesudah program yang diterapkan itu penting sebagai kriteria untuk keberhasilan PKM penerapan attack jadi ini sekali lagi pasangannya PKM PM tetapi targetnya berbeda titik nilainya juga berbeda kalau tadi solusinya selesai tidak sekarang bagi pengusaha PCM tadi berapa perubahan pendapatan oke misalnya tadi dia belum mengurus izin sehingga jamunya ilegal diuruskan misalnya ke POM sehingga penyebarannya misalnya lebih luas itu satu kemajuan bisa dinilai jadi ini karakteristiknya tadi sama sudah saya jelaskan ini adalah sekali lagi kebutuhan jangan melihat masyarakat oke pengusaha ini dia butuh sesuatu saya buatkan belum tentu jadi selalu berdasarkan titik kebutuhan carikan solusi yang kreatif kemudian ilmiah disana betul-betul bisa dipertanggungjawabkan alat procedur dan segala macam kemudian perubahan ini melatih mahasiswa untuk bisa membantu solusi yang berdekatan dengan usaha jadi ini sekali lagi produknya selalu dicari yang kreatif kategori mitranya kemudian bantuan ipteknya macam-macam silahkan dicari misalnya pabrik baktik limbah pengolahannya dan lainnya silahkan yang penting targetnya yang betul jangan nanti PKM penerapan iptek itu targetnya bibliotek atau sebaliknya itu namanya salah kamar jangan berbicara PKM PM itu profitnya segini-segini naik pendapatannya dia jualan bukan itu ini adalah masuk ke sini dan ini abu-abu sering sekali tertukar-tukar tapi dua-duanya itu memerlukan mitra dan mitranya spesifik pelaksananya sama silahkan kalau yang bisa melaksanakan tadi ya diusahakan tidak kontak fisik silahkan lalu ini segala macamnya ini silahkan kalau yang bisa anung satu atau digambung dua jadi itu dikerjakan nah kemudian luarannya sama jadi laporan kemajuan ingat ya semua PKM tadi laporan kemajuan laporan keakhir ini yang bagi yang dibiayai kemudian tadi ada buku IPTEC jadi ada suatu alat prosedur yang dibuat kemudian ini dibuatkan buku pendalamannya supaya itu bisa dan sama ini ada artikel juga ini formatnya jadi ini silahkan ini ada di format di dalam buku panduan lengkap sekali jadi ada pendahuluan ada pustaka ada metode pelaksanaan ada biaya data pustaka dan lain-lainnya jadi ada di sini silahkan dilengkapi semuanya ingat semua PKM itu berbeda-beda susunan strukturnya jangan menggunakan ini untuk PKM riset misalnya jadi nanti yang paling gampang kita lihat panduannya nanti terakhir bagaimana tekniknya ini nanti mohon mungkin sebentar lagi ada azan nanti saya beri sebentar dua menit kalau ini sudah azan jadi kita masuk ke PKM yang terakhir yaitu PKM kasacipta jadi PKM ini adalah memberi tantangan kepada mahasiswa silahkan berhayal berpikir membuat sesuatu apapun tanpa mitra realisasikan pikiran kreatif itu menjadi suatu produk simpelnya itu yang kreatif jadi ini tantangannya di sini apapun silahkan membuat jadi tidak perlu mitra jadi kasah wujudkan pemikiran hayalan itu ke dalam suatu bentuk produk jadi nanti produknya bagi yang bisa melakukan silahkan ada bentuk fisik silahkan kemudian kalau tidak ada prototipe paling tidak jadi harus ada bentuknya jadi kalau tidak bisa fisik prototipe kemudian bisa namanya produk digital virtual jadi desain-desainnya itu bisa disimulasikan di dalam suatu video nanti supaya si reviewer melihat bentuk produknya seperti ini jadi ini pilihan-pilihan silahkan pilih yang mana yang memungkinkannya nah ini penting bahwa kasah yang alat ataupun produk ataupun prosedur yang dibuat itu belum tentu harus ini mohon maaf ya saya izin dulu sebentar ya dua menit ya untuk break ya selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih baik ya kita lanjutkan lagi jadi mohon maaf ya klik sebentar tadi karena rumah saya di sebelahnya musola ya baik kita lanjutkan ya nah jadi PKM KC ini harus perhatian ya tadi ada PKM penerapan IPTEC IPTEC dibawa ke masyarakat ya jadi yang kita cari yang kita cari level penilaianya itu adalah yang kreatif ya pasti ya yang menonjol ya jadi tidak boleh produk-produk dari PKM KC ini meniru yang sudah ada gampang sekali biasanya reviewer itu melihat memasukkan dalam internet memasukkan dalam internet melihat kalau sudah ada barangnya ini akan tidak masuk ke sini ya jadi harus ada kreatif memodifikasikan merubah atau menggabungkan dan lain-lainnya men-level teknologinya itu ya ini diharapkan tidak lebih ini ya harus lebih di atas PKM NPI nanti kita lihat ada satu contohnya supaya level teknologi nanti kita bahas sendiri kemudian produknya sudah ada tidak boleh tidak ada walaupun itu digital virtual produk wujudnya itu sudah ada mau fisik silahkan prototipe yang kecil ataupun yang diperkecil skalanya ataupun yang di dalam bentuk digital virtual kemudian manfaat jadi sekali lagi yang dinilai PKM KC kalau ingin sukses kreatif levelnya menonjol produknya itu ada kemudian manfaatnya tinggi oke nah pelaksananya silahkan ya jadi kalau misalnya memungkinkan ini di bagian teknik misalnya pergi ke studionya membangun alat dengan menjaga protokol kesehatan fisik silahkan di lab silahkan laboratorium studio silahkan di dalam maupun di dalam kampus silahkan tapi kalau tidak memungkinkan ya tadi membuat suatu pilihan produk digital virtual di rumah masing-masing berdasarkan studi literatur data sekunder dan lain-lain jadi tadi pilihan produk fisik produk fisik dalam bentuknya atau nanti ditampilkan fotonya kemudian bentuknya pada saat PKP 2 ya prototipe kalau tidak ada pilihan juga silahkan atau produk ya digital dua dimensi tiga dimensi atau animasi seperti yang sudah sudah lakukan seperti tahun lalu jadi ini silahkan pilih yang mana yang memungkinkan nah produk itu diharapkan si pengguna itu bisa melihat satu level kreatifnya si kak bentuknya kreatif kemudian fungsinya jadi dua ini yang ditinjau dari kemanfaatan bagi masyarakat jadi ini harus menonjol di dalam PKM C jadi sekali lagi berbeda dengan PKM yang lainnya ini adalah penilaian utamanya kreatifitas harus levelnya kalau masih setara dengan PKM PI ini harus di atas itu up to date jadi tidak yang sudah lama-lama gambaran produk prototipe kemudian produk digitalnya produknya jadi ini penilaian utamanya seperti ini jadi harus kalau tidak ada produknya tidak ada digital hanya cerita tidak tidak masuk dalam kreatifnya oke nah bagaimana pelaksanaannya jadi ini adalah dari sama seperti yang tadi namanya blended jadi ini kalau kita buat tabel jadi ini kalau yang fully semuanya ada di sini bentuk barang bengkel semuanya anggarannya untuk fisik semacam sini nah di sini kita ada suatu kendalaan perjalanan terbatas kita tidak bisa ini ya mahasiswa tidak bisa berkumpul ada pembatasan ini WFA dan segala macam sosial kita patuh ini bagaimana pelaksanaan PKM KC sekarang kita dari plus outputnya silahkan pilih tadi bisa mengerjakan secara mandiri di rumah masing-masing atau di lab fisik silahkan prototipu atau prototipi nah anggarannya nanti itu silahkan sebagian kalau yang bisa membuat produk bisa boleh beli kalau dulu kan tidak boleh beli alat bahan buat atau kalau tidak bisa membuat alat nanti bisa menggunakan jasa pihak juga untuk merealisasikan kemudian kemudian biayanya juga aktivitas digital dari bisa keluar dari sana ini mengingatkan luar utamanya tadi sama ini kalau yang PKM KC jadi produk fisik atau atau dijeri atau kalau mau dua silahkan ada videonya ada produk fisiknya silahkan bisa meyakinkan ini proposalnya tadi semua untuk PKM dipisah isinya utama isi keungkapannya kemudian pelaksanaan PKP 2 yang nanti dicek logbooknya semua PKM lakukan kemajuannya kemudian nanti diminta presentasi nanti dilihat saja pengumuman apakah ini ada yang luring atau yang daring atau kombinasi nanti dilihat saja kemudian di PIMNAS ini yang disiapkan laporan akhir jadi ini masing-masing PKM khas ini tolong dilihat masing-masing bagi yang produk virtual digital ini membuat video jadi silahkan buat video nanti pengeluaran-pengeluaran berhubungan video silahkan waktunya 5-7 menit untuk menggambarkan bahwa ini produk saya itu seperti isinya tentang deskripsi desain produk bagaimana proses pembuatan kemudian hasil dua dimensi tiga dimensi animasi kemudian cara kerja alat itu kemudian kemanfaatannya dikemas dalam bentuk video singkat 5-7 menit ini pelaksanaan pilihan boleh ya untuk PKMKC mandiri mandiri silahkan bagi yang memungkinkan secara terbatas tadi ya jadi ingat sekali lagi ada pembatasan boleh dikerjakan di lab di studio di kampus di luar kampus memperhatikan protokol kesehatan jadi ini kalau ini tidak bisa ada pilihan lain silahkan dengan ide-ide di proposal tadi cari pihak misalnya bengkel yang bisa membuat itu atau toko elektronik yang bisa membuat itu dikerjasamakan oleh pihak ketiga untuk pembuat jadi sekali lagi bukan meminta pihak ketiga untuk menyusun proposal bukan semuanya mahasiswa kemudian secara praktek ini alatnya direlisasikan dengan menggunakan jasa pihak ketiga sesuai dengan desain si mahasiswa sekarang ini level kreativitas ini penting ini PKMKC contoh tetapi bagi PKMKC silahkan jadi semua judul proposal ini masuk dan semuanya kreatif kita lihat satu-satu ini contoh teknologi alat pengepres tahu dengan sistem penelamatik jadi ini kalau ditahu-tahu tradisional itu kan sesudah dikedele digiling kemudian dicampur dengan penggumpal kemudian ditaruh di suatu bak bak kayu kemudian dituangkan kemudian ada kain kemudian ditindih pemberat nanti dia akan akhirnya turun kemudian akhirnya tercetak tahu sekarang ini kelompok mahasiswa ini dengan kreatif dia membuat suatu alat khusus alat tekan nanti sudah tekanan tertentu berhenti kemudian jadi tahu sedikit ada otomatisnya kreatif kan kreatif ini kita lihat sebagai titik tolak kemudian yang berikut ini adalah ini di dalam petanagan ada namanya susu terus kemudian harus segera diseteril susu kan sudah rusak harus steril yang umum adalah dengan mempastorisasi 60 derajat sekarang mahasiswa ini menggunakan plasma nanotherma jadi digabung semua ada alat pemberas susu masuk dalam suatu kontainer kemudian masuk dalam suatu jaringan plasma ini kemudian keluar sudah susunya steril ini portable dibawa di kandang jadi ini kita lihat ini lebih kreatif tingkatnya lebih tinggi daripada ini jadi ini disini kemudian ketiga ini tsunami kita sudah tahu jadi rekan-rekan mahasiswa ini membuat namanya suatu peringatan dini real time sederhana tetapi kreatif karena sekarang ini kan boy-boy itu sampai 500 juta satu kemudian tapi di ini dicuri sering karena mahal kemudian satu masalah juga ketelambatan mengirim sinyal ada jeda sekarang ini dibuat suatu bola-bola yang bola-bola logam kemudian di dalamnya kosong jadi kalau ada penurunan air secara mendadak itu ada tanda-tanda dihubungkan dengan data-data itu indikasi akan terjadi tsunami alat ini keuntungannya bisa ditaruh dekat pantai tidak disuri tidak bisa disuri lebih aman kemudian real time jadi ini kita lihat ini kesini kreatifitasnya ini skala pemecan masalah lebih tinggi dan ini juga sama-sama kreatif kemudian yang ini yang ini di industri tambak itu kan udang terutama itu adalah limbah kalau itu tidak dibenahi maka airnya kurang bagus air hasilnya oksigen kurang maka kematian tinggi biasanya pembersihan itu secara manual oleh orang kolamnya dikuras disalurkan sekarang mahasiswa berpikir membuat suatu robot bawa air namanya empat triot dia bisa mencari berdasarkan tingkat kekeruan air bisa membaca kemudian kapan dia on dan off itu alat itunya dia ditaruh di tengah di tengah tambak kemudian dengan bantuan kincir itu akan terpusat di tengah tadi ya terpusat di tengah kemudian disedot kemudian disalurkan di pipa pipa pengeluaran jadi ya ini kalau kita lihat ini setingkat lebih ini lagi ini suatu industri kemudian solusi ini lebih nilai kreativitasnya ini ada informasi teknologi dan sebagainya kemudian terakhir ini adalah ini ada namanya neuropati jadi ini salah satu dampak dari penyakit gula darah tinggi level gula darah itu biasanya ngantam ke ini kemudian nanti ada buka kemudian kalau tidak bisa diatasi maka amputasi nah biasanya selama ini ambil darah kemudian kakinya itu difoto kemudian di level glukosa darahnya diukur kemudian suhu kaki itu diukur apakah ini ada suatu infeksi apa tidak nah mahasiswa ini membuat satu alat kalau itu kan tiga digabung jadi satu namanya cyanocardial ini jadi semacam kotak tinggal orangnya meletakkan kakinya di dalam kotak tadi kemudian semuanya diukur secara otomatis kemudian menggunakan artificial dissemination dengan smartphone itu bisa diprediksi memprediksi oh ini akan cenderung mengalami kerusakan neropati sehingga ini bisa dicegah oke nah ini tadi ini level-level kreativitas yang berbeda tentu saja yang karena ini beradu di level nasional yang level kreativitas punan tinggi itu yang akan masuk lebih ini ini tiga diantara ini dapat medali oke nah jadi di PKMKC ini kita mencari apapun produk kesilakan yang menonjol kreativitasnya dengan tingkat kebutuhan tinggi sekali lagi itu kata kuncinya nah tadi sudah disebutkan ada sembilan buku tidak harus semuanya sembilan buku yang hampir 300 halaman itu dibawa kemana-mana gausah digital jadi misalnya kalau PKMKC jadi semua PKM itu wajib mahasiswa dan pemimbing memegang buku panduan umum buku nomor satu pegang karena semua aturan unggah semuanya tadi yang sudah dijelaskan itu ada di sana kemudian buku kedua yang wajib adalah buku yang berhubungan PKM yang dipilih adalah KC KC itu nomor berapa nah ini ya buku 6 jadi kalau yang mau KC ini dan ini yang lain gausah dilihat karena ini perbedaan PKM jadi gausah dibaca ga ada hubungannya kalau misalnya dengan ini ya dengan PKM K buku satu dengan buku ini ya buku tiga ini silahkan jadi sekali lagi hanya dua buku wajib bagi semua PKM satu buku yang wajib panduan umum satunya yang berhubungan dengan PKM baik ini adalah tim tadi sudah disebutkan ini adalah kerja orang banyak yang mengakobodasi semua hampir semua masukan terutama dari forum wakil rektor itu saja terima kasih saya kembalikan kepada medara baik terima kasih ini atas penjelasan tadi kita telah dijelaskan tadi oleh pemaparan Pak Ronyi tentang penjelasan apa saja persyaratan panduan pelaksanaan serta luaran dari PKM 5 bidang yaitu PKM R PKS PKM kewirausahaan PKM PKS PKM PM di mana ada 9 buku kedoman silahkan disepati dan terima kasih banyak kepada Pak Rony atas penjelasannya mudah-mudahan bisa dipahami dan tidak tidak bingung ya adik-adik semua ya karena ada 9 buku kedoman baik acara selanjutnya kita lanjutkan pada penjelasan tentang PKM GFK silahkan kepada Pak Ahmad Fauzi untuk bisa memaparkan tentang PKM GFK atau bagasan fitur istri kontaktif silahkan Pak Ahmad Fauzi waktu datang silahkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh dan salam sehat yang saya hormati Prof Rony yang saya hormati Pak Herman dan Bapak Ibu dari Permawan serta Bapak Ibu Tusen Pendamping dan Meramah Siswa izinkan saya menambahkan berkaitan dengan PKM gagasan futuristik konstruktif mudah-mudahan waktu sore hari ini bisa optimal meskipun waktunya tidak optimal karena apa namanya long big end dan apa namanya sudah sore ini ini kali keempat untuk sosialisasi dimana di hari Kamis sudah ada dua kali dan tadi pagi kali yang ketiga dan siang hari ini ada kali keempat dan saya kira Bapak Ibu Pendamping atau yang seharusnya secara aturan itu perkuruan tingganya dua atau tiga perwakilan di zoom kali ini ada yang sampai sepuluh untuk mewakili perkuruan tingginya jadi seharusnya sebagian bisa lewat youtube kemudian ada beberapa pertanyaan yang saya sudah jawab untuk apa namanya memangkas waktu diskusi karena kalau dijawab nunggu sampai sesi pertanyaan saya kira nanti akan waktunya tersita baik untuk PKM KFK sebetulnya ini juga apa namanya sudah ada di buku pedoman di buku pedoman 7 dan keempatan dari kita semua termasuk Bapak Ibu Pendamping para mahasiswa itu tidak membaca panduan atau belum membaca panduan secara menyeluruh sehingga apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu atau mahasiswa sampaikan sebetulnya jawabannya sudah ada di buku pedoman dan buku pedoman ini didesain sedemikian rupa sehingga beberapa tahun terakhir ini dibuat apa namanya persekema secara sendiri-sendiri meskipun dalam satu gabungan ini pertujuan agar para mahasiswa dan dosen pendamping di dalam mempelajari apa namanya pedoman PKM itu lebih spesifik tadi terakhir di paparan Prof. Omi sudah dijelaskan secara gamblang ada sembilan buku pedoman dan masing-masing mewakili sekema dari PKM khusus untuk PKM GFK ini adalah kali ketiga atau tahun ketiga dimana dimulai di pendanaan 2019 dan ini adalah pengembangan dari kreativitas mahasiswa dimana tujuannya adalah untuk apa namanya mengakomodir mahasiswa-mahasiswa yang senang dengan pembuatan video atau animasi tetapi untuk pelaksanaan tahun ini agak berbeda jadi tahun ketiga pendanaan di 2021 berbeda tadi sudah disampaikan oleh Pak Irman di awal bahwa sebetulnya ada dua kelompok besar di dalam PKM ada PKM yang sifatnya itu kompetitif dimana harus membuat proposal terlebih dahulu kemudian ada PKM yang sifatnya dalam bentuk insentif jadi di dua tahun yang lalu PKM GFK itu masuk di dalam PKM yang kategori insentif tetapi untuk tahun ini itu diharapkan mahasiswa membuat proposal terlebih dahulu dan ini relatif baru berdasarkan data dua tahun yang lalu itu kurang dari seribu proposal yang masuk dan tahun yang lalu itu sekitar seribu dua ratusan jadi PKM KFK itu mengasah kreativitas mahasiswa dalam mencipta gagasan kulturiksi untuk memperbaiki suatu kondisi masa kini dalam bentuk video dan atau animasi artinya bisa video bisa animasi atau bisa campuran video dan animasi tujuan tujuan dari program ini adalah memotivasi partisipasi mahasiswa dalam mengelola imajinasi persepsi dan alarnya untuk memikirkan tata kelola yang futuristik namun konstruktif sebagai upaya pencapaian 17 tujuan SDGs di Indonesia maupun solusi keprihatinan bangsa Indonesia artinya masalah-masalah yang ada di Indonesia atau secara khusus pada tujuan ada 17 tujuan apa namanya dari SDGs nanti 17 tujuan itu apa aja bisa nanti kita lihat nah kunci gagasannya adalah berorientasi kepada masa depan kemudian melibatkan kemanfaatan untuk banyak pihak secara berkisi nambungan kemudian memiliki potensi untuk implementasi jadi ini kunci daripada program kreativitas mahasiswa khususnya di PKM KFK nah ini ruang lingkup dari 17 SDGs yang pertama kemiskinan jadi tanpa ada kemiskinan dalam bentuk apapun tanpa ada apa namanya kelaparan kemudian kehidupan sehat dan sejahtera untuk segala umur kemudian pendidikan yang berkualitas termasuk pemerataan pendidikan kesetaraan gender untuk ibu dan perempuan kemudian air bersih dan sanitasi yang layak kemudian energi bersih dan terjangkau pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi industri inovasi dan infrastruktur industri yang panperkisi nambungan kemudian infrastruktur yang bagus yang kuat kemudian berkurangnya kesenjangan kota dan permukiman yang berkelanjutan konsumsi produksi yang bertanggung jawab kemudian penanganan perubahan iklim yang sekarang begitu cepat perubahan iklim kemudian ekosistem laut ekosistem daratan kemudian perdamaian keadilan dan kelembagaan yang tangguh setelah yang terakhir kemitraan untuk mencapai tujuan nah ini beberapa apa namanya ruang lingkup yang bisa dijadikan tema di dalam pembuatan PKM KFK di luar ini ada enam yang lain yang berkaitan dengan apa namanya masalah-masalah yang ada di sekitar kita ada enam yang apa namanya menjadi pokok bahasa utama korupsi apalagi indeks korupsi yang turun yang dari ranking apa namanya sebetulnya ranking 85 kemudian tahun ini turun jadi ranking 102 dari 180 negara kemudian narkoba radikalisme bencana alam ya sekarang banyak terjadi bencana alam longsor banjir gunung merapi kemudian bahasa daerah ini ada 668 bahasa daerah mungkin juga harus dibacari masing-masing kelemahan yang sekarang terjadi banyak anak-anak apa namanya di sekitar kita yang kurang kelemahan bebasan daerah kemudian konservasi satwalia ini juga bisa dijadikan tema di dalam pembuatan PKM KFK nah ini perubahan yang tadi di awal saya sampaikan jadi sebetulnya di PKM secara keseluruhan di tahun 2021 atau pendanaan 2021 tadi sudah disampaikan Pak Irman bahwa ada yang secara definisi itu tetap misalkan PKMK PKM KC begitu ada yang namanya dirubah yang tadinya PKM B penelitian menjadi PKM riset kemudian yang PKM pengabdian masyarakat PKM menjadi PKM pengabdian masyarakat kemudian PKM D terapuan teknologi menjadi PKM PI tapi ada juga yang namanya tetap PKM KFK bagasan futuristik konstruktif tetapi perlaksanannya berubah jadi kalau dua tahun yang lalu itu langsung membuat video atau animasi ini juga ada pertanyaan di chat sedangkan untuk 2021 itu harus mengajukan proposal terlebih dahulu jadi nanti baca buku Perdoman 7 berkaitan dengan PKM KFK jadi tidak langsung membuat video animasi tetapi dalam bentuk proposal sehingga skemanya itu yang tadinya insentif tetapi menjadi skema apa namanya proposal pendanaan yang dulu apa namanya insentifnya itu 4 juta sekarang dengan pendanaan itu interval pendanaannya menjadi 5 sampai 10 juta kemudian kalau dulu dua tahun yang lalu berturut-turut itu dilengkapi file uslan yang mendeskripsikan video atau animasi yang diusulkan jadi ini satu paket video dengan deskripsinya sedangkan yang tahun ini atau pendanaan di 2021 itu melalui proposal dan nanti akan dinilai nah begitu apa namanya dinilai dan memenuhi syarat untuk pendanaan maka baru kemudian nanti ada pembuatan video dan atau animasi jadi pembuatan video dan animasi dan atau animasi itu nanti menunggu hasil pengumuman seleksi proposal yang diajukan dari langkah awal itu membuat proposal sama seperti lima skema yang lain kemudian ini yang lolos akan mendapat insentif sementara nanti ketika yang lolos itu pelaksanaannya apa namanya sesuai dengan proposal dan nanti juga akan ada PKP 2 atau MONEF seperti lima bidang skema yang lain riset pengabdian masyarakat kemudian kewirausahaan kemudian terapan teknologi dan karsacipta kemudian yang memperoleh insentif juga akan diseleksi untuk ikut PINAS sedangkan di sini juga berdasarkan nilai PKP 2 kemudian nilai proposal dan seterusnya nanti akan ada cutting score dan yang memenuhi syarat untuk kemudian apa namanya bisa ikut di dalam PINAS itu apa namanya perubahan besar yang ada di skema pendanaan 2021 jadi meskipun penamanya sama GFK tetapi secara pelaksanaannya berubah jadi ini tolong hati-hati ada yang tadi namanya tetap sama pelaksanaannya sama yaitu K kemudian KC sedangkan apa namanya ada yang namanya berubah ada riset kemudian pengabdian masyarakat atau PM kemudian terapet teknologi yang lute menjadi apa namanya PI ini namanya sama GFK tetapi pelaksanaannya berubah jadi tolong baca perdoman dengan baik khususnya di perdoman 7 kriteria pengusulan PKM GFK ini menjadi sama jadi semuanya sama sebetulnya pesertanya itu 3-5 orang kemudian pengusulnya itu apa yang tertulis di dalam perdoman 1 itu masih sarjana tapi sudah apa namanya di sosialisasi pertama sudah disampaikan jadi kalau apa namanya non-politeknik perguruan tinggi Bapak Ibu bentuknya tidak politeknik dan ada apa fokasi di situ ada diploma 3 diploma 4 maka bisa membuat proposal sama dengan yang lain atau juga secara mandiri atau bisa kolaborasi artinya dari yang S1 kolaborasi dengan D3 atau kolaborasi dengan D4 tetapi masih dalam satu perkuran tinggi yang bentuknya itu non-politeknik kemudian anggarannya 5-10 juta termasuk data apa namanya nanti juga dibolehkan adanya dana pendamping tolong dibaca juga tadi juga di chat ada yang tanya jadi sebaiknya Bapak Ibu juga baca panduan dengan atau baca pedungan dengan baik karena kami di dalam sosialisasi itu hanya rambu-rambu besarnya saja yang kami sampaikan kemudian topiknya masih terkait dengan bidang ilmu salah satu anggota pengusul artinya kalau salah satu bisa lebih dari satu bisa dua atau tiga karena anggotanya 3-5 kemudian kriteria dan peseratan lain baca di buku pedungan ini sekali lagi kuncinya itu dibaca pedungan dengan baik kemudian ini juga sistematika penulisannya jadi tolong diperhatikan untuk komponen utangannya dimulai dari daftar isi itu juga ada rambu-rambunya ada warning di buku pedungan tolong dilihat jadi kalau di proposal itu Bapak Ibu mendampingi atau mahasiswa membuat dimulai dengan lembar cover kemudian lembar pengesahan itu pasti tidak sesuai dengan buku pedungan dan kalau sampai tidak sesuai dengan buku pedungan maka proposal itu direkomendasikan untuk tidak didangai jadi ini tolong diperhatikan dengan baik restrukturnya daftar isi kemudian pendahuluan skenario kegesan kemudian tahap pelaksanaan biaya dan jadwal kegiatan khusus di sini nanti akan diurui hanya bab 1 bab 2 karena bab 3 bab 4 relatif sama dengan skema BKM-BKM yang lain kemudian daftar pustaka kemudian ada lambiman di penahuluan itu apa perlu diurekan tentang isu pencetus gagasan fakta dan impian tadi apa salah satu idenya bisa 17 tema di SDG atau 6 masalah-masalah yang apa namanya dihadapi oleh bangsa kita tadi ada apa namanya korupsi ada narkoba dan seterusnya kemudian bersifat futuristik dan konsumsi disesuai dengan nama skema dari BKM itu kemudian bukan sepedal fantasi secara logika almiah atau mimpi yang digagas tapi dapat dipertanggungjawabkan maksudnya tidak sekedar hanya fantasi kemudian impian yang digagas berpeluang untuk dimujudkan dan ini basisnya tidak sekedar apa namanya fantasi nah kemudian di bab dua tentang skenario gagasan menjelaskan tentang ide di dalam ide itu meliputi penentuan tema judul dan premisnya kemudian sinopsis panjang kemudian rancangan treatment atau cerita pendeknya kemudian rancangan naskah skenario nah elemen kunci yang diperhatikan disini adalah sorting script jadi ada imajinasi perubahan dari kondisi faktual menuju kondisi futuristik dengan langkah-langkah konsultif artinya apa namanya ide-ide mahasiswa kita dari bapak ibu yang dampingi itu apa namanya futuristik dan konstruktif kemudian visualisasi storyboard sebagai bagian dari pengembangan skenario dalam bentuk sketsa akan sangat membantu ini beberapa apa namanya kata kunci yang perlu diperhatikan kemudian konsep pelaksanaannya sama dengan pkm-pkm yang lain jadi bandit virtual digital jadi bisa dilakukan dengan video animasi bisa juga dengan apa namanya mahasiswa melakukan apa namanya edit editing dari ambil dari apa namanya video yang lain tapi durasi maksimalnya 15% dari apa namanya nanti video yang dibuat apa namanya jadi bisa online kemudian yang ketiga bisa offline tetapi dengan protokol yang ketat artinya ketika mengambil gambar itu tetap mengikuti protokol kesehatan yang apa namanya sudah ditentukan jadi ini ada tiga apa namanya alternatif pelaksanaan bisa combine dari apa namanya salah satu atau salah dua dari tiga yang apa namanya dikonsepkan di dalam pelaksanaan PKM kemudian luaran PKM GOK video yang diumbang di Youtube kemudian laporan kemajuan kemudian laporan akhir nah disini tidak ada kewajiban menyusun artikel bagi yang lolos ke PINAS jadi tidak ada kewajiban untuk menyusun artikel ini adalah penyusun tadi disampaikan juga oleh Prof. Roni jadi kami apa namanya ya saling apa namanya berdiskusi berkaitan dengan apa namanya penyusunan apa namanya pertumbuhan BKN 2021 itu aja yang bisa saya sampaikan untuk apa namanya sebagai awal untuk nanti kita diskusikan terima kasih Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Pak Ahmad Fauzi tadi saya lupa memperkenalkan beliau salah satu tim PKM dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Baik selanjutnya kita akan mendengarkan lagi atau melihat paparan dari penjelasan PKM kurang jelas ya malah hilang terima kasih Terima kasih. Dari LLDK 3 dan 13 ya, siang hari ini hingga sore nanti. Sebelum kita tanya-jawab, diskusi, kami akan lanjutkan apa yang disampaikan oleh Prof. Roni dan Prof. Fauzi. Kali ini tentang PKM karya tulis, ini juga satu jenis PKM yang sangat penting, karena ini salah satu tujuannya melatih mahasiswa bisa menulis ya, menulis terutama artikel secara ilmiah. Nah tentu dalam rentang hidup adik-adik mahasiswa itu punya pengalaman menulis ya, entah karena terpaksa diberi tugas oleh sekolah misalnya, atau karena hal-hal lain, misalnya karena tugas kuliah gitu. Nah, dalam PKM karya tulis ini juga arahnya ke situ, tetapi tentu ada koridor yang harus dipenuhi oleh para pengusul PKM karya tulis. Nah, masing-masing kita tentu memiliki keinginan dan harapan bisa menuliskan sesuatu. Kalau mungkin Anda adik-adik mahasiswa ya, mengenal Pramudia Anantatur ya, jadi beliau ini adalah pegawan ya, sastrawan, itu mengatakan bahwa kalau kita ingin menulis adalah bekerja untuk keabadian gitu ya, mungkin itu kalimat yang sangat populer. Jadi memang menulis itu satu hal yang sangat urgent ya, sangat penting, apalagi di komunitas akademik ya, seperti perguruan tinggi. Nah, sumber tulisan bisa macam-macam ya, bisa dari imajinasi atau fatasi, atau bisa dari misalnya memang fakta-fakta di sekitar gitu ya, ataupun memang data-data yang berasal dari kegiatan-kegiatan riset gitu ya. Nah, apa, tetapi kemudian ini sumber-sumber ini ya, atau background ini kemudian memang diharapkan menjadi tulisan, tetapi tidak sekedar tulisan, tetapi juga di situ ada menunjukkan sebagaimana substansi itu difahami oleh para mahasiswa ya, dan juga diwujudkan dalam bentuk tulisan ilmiah yang di situ menunjukkan kekayaan kosa kata ya, karena tulisan ini kan macam-macam ya, tulisan itu macam-macam, kepentingannya dan maksudnya. Ya, pembaca yang dituju juga akan macam-macam ya. Tulisan artikel ilmiah mungkin akan berbeda segmentasinya dibandingkan misalnya tulisan cerpen misalnya, atau tulisan fiksi dan seterusnya. Nah, ini perlu dilihat konteksnya seperti itu. Nah, yang kita cari tentu adalah tulisan artikel ilmiah, yang di situ juga sifatnya menampilkan satu, entah itu konten budaya atau konten ilmu pengetahuan dan teknologi yang unik gitu ya, kreativitas itu tidak pernah kita lepaskan dalam konteks PKN ini, dan juga menunjukkan satu kemanfaatan ya. Jadi tidak sekedar deskriptif, tetapi juga menjelaskan satu kemanfaatan atau satu solusi terhadap satu permasalahan yang ada di masyarakat. Begitu ya. Dan ini, apa namanya, kita perlu mencermati bahwa yang dicari adalah tulisan yang bersifat ilmiah ya, artinya mungkin ini akan sedikit ada perbedaan dengan catatan harian, ataupun dengan tulisan karangan-karangan lain secara umum, ataupun model berita, itu karena tentu stylenya berbeda ya, atau tulisan populer ya, dalam bentuk misalnya semacam ulasan gitu ya, ulasan di media online atau media cetak misalnya ya, analisis tulisan-analisis itu, tentu kita harus mencermati apa yang diharapkan dari proposal karya tulis yang di sini ada gagasan tertulis dan artikel ilmiah. Kemudian teman-teman mahasiswa yang kami banggakan dan Bapak-Ibu dosen yang berbahagia, nah di sini perbedaan atau pembeda antara apa namanya, GT ya, gagasan tertulis dengan artikel ilmiah, itu jelas pada sisi bahwa gagasan tertulis ini sifatnya adalah satu ide kreatif yang akan direalisasikan di masa depan. Artinya memang dari sisi frame waktunya sendiri berbeda. Sementara untuk artikel ilmiah, itu adalah melaporkan lewat tulisan ilmiah, suatu hal atau fakta atau kegiatan yang memang sudah terjadi dan sudah terealisasi. Jadi sudut pandangnya di situ. Jadi ada suatu ide yang sudah dikerjakan, kemudian dilaporkan melalui sebuah artikel ilmiah, itu masuk ke PKMI. Tetapi kalau itu idenya adalah ide misalnya solusi terhadap suatu permasalahan di masa depan, itu masuk ke gagasan tertulis. Jadi diharapkan di sini tidak ada kebingungan lagi mana yang cocok ke gagasan tertulis dan mana yang cocok ke artikel ilmiah. PKM artikel ilmiah sendiri berangkat dari fakta dan data. Kalau kita tadi bicara ada juga memungkinkan naratif review, maka jadi fakta itu fakta yang ada di sekitar kita dalam bentuk data-data ilmiah dan sebagainya. Atau memang fakta dan data ini berasal dari kegiatan kita sendiri. Eksperimen laboratorium atau eksperimen sosial di masyarakat. Itulah sumber utama dari artikel ilmiah atau tulisan ilmiah yang akan kita ajukan. Kemudian fakta dan data itu dianalisis, diadil tesis dan ditulis dengan kaedah-kaedah bagaimana yang diperdomankan dalam perdoman PKM ini. Kalau artikel PKM AI itu dalam buku 9. Ini tolong dicermati. Sehingga clear bahwa artikel ilmiah ini berasal dari fakta dan gagasan yang sudah ada dan data-data kegiatan atau data-data eksperimen atau riset, baik eksata atau sel humanora yang sudah dikerjakan. Ada sudut pandang lain yang juga ditenkankan dalam PKM AI ini. Di samping dia deskriptif terhadap fakta dan data ilmiah, kita harapkan juga di PKM AI ini juga ada kemanfaatan yang bisa ditonjolkan atau ditunjukkan dalam tulisannya. Jadi tidak sekedar deskriptif atau menggambarkan data-data atau fakta-fakta, tapi juga di artikel itu digiring ke satu tulisan, konklusi, di mana memang apa yang diungkapkan dalam artikel ini memang memberikan kemanfaatan. Informasinya memberikan kemanfaatan. Informasi alamiahnya, data alat ilmiahnya, informasi ilmiahnya memberikan kemanfaatan. Dan jangan lupakan aspek saintifik. Saintifik itu ada dua aspek. Dalam hal tata tulisnya, itu juga harus memenuhi kaedah-kaedah saintifik dan dalam hal misalnya pengambilan suatu kesimpulannya. Karena sekeringkali terjadi overstate, semacam suatu kesimpulan yang sebetulnya tidak didukung oleh data dan fakta yang kuat, tetapi kemudian disimpulkan ke arah situ. Jadi semacam overestimated terhadap fakta dan data yang dimiliki atau diperoleh dalam penyusunan artikel ilmiah. Konklusi yang berlebihan misalnya. Nah ini tentu juga harus dihindari, artinya sifat saintifik ini tetap harus kita ikuti dalam aspek tata tulisnya tentu saja secara teknis. Bagaimana mengambil kesimpulan, bagaimana menyusun hipotesis misalnya, dan seterusnya. Juga dari sisi konten, artinya jangan sampai ada satu konklusi, ada satu statement yang kemudian sebetulnya tidak didukung oleh data dan fakta ilmiah dari sumber tulisannya. Masa sekalian yang kami hormati, jadi ini semua kemudian akan berujung pada suatu model tulisan artikel ilmiah yang bisa diajukan dalam salah satu bidang PKM. Dan kalau pertanyaan kemudian sumber tulisannya terus dari mana Pak? Itu dari bisa banyak sumber ya, diantara yang disebutkan di sini adalah dari praktek kerja lapangan, pengalaman lapangan, PPL, KKM, kemudian kegiatan akademik lainnya yang berkelompok, karena sifatnya ini adalah sifat kelompok. Kemudian juga bisa berasal dari kegiatan PKM yang didanai di tahun-tahun sebelumnya, tetapi tidak diundang di PIMNAS. Jadi memungkinkan bahwa Anda punya kegiatan PKM secara kelompok, kebetulan lolos pendanaan dan didanai, tetapi tidak lolos PIMNAS. Nah itu bisa ditulis ulang laporannya dalam bentuk artikel ilmiah sesuai dengan perdoman yang dipersyaratkan dalam PKM tahun 2021. Juga bisa menggunakan model naratif review. Model naratif review artinya memang suatu artikel ilmiah yang didasarkan pada fakta-fakta musyalnya penelitian yang ada di literatur, kemudian Anda mencoba menawarkan satu sudut pandang baru dari fakta-fakta di literatur itu, kemudian diajukan dalam PKM artikel ilmiah ini. Itu juga dimungkinkan. Artinya tidak harus dengan kegiatan-kegiatan misalnya PKM atau kegiatan KKN atau PKL yang Anda kerjakan, tapi juga memungkinkan dalam model naratif review. Karena ini masih dibuka mengingat kondisi pandemi belum berakhir. Silakan. Karakter utama PKM AI. Jadi ini adalah non-PKM penanaan, jadi sifatnya proposal diajukan, kemudian kalau memang layak, dianggap layak oleh tim penilai, maka akan mendapatkan inisiatif, dan memungkinkan untuk dipublikasi dalam semacam proseding atau semacam jurnal terbitan dari Belmama. Ini tentu ada bagian lain nanti berkaitan dengan penerbitan artikel ilmiah yang lolos insentif atau lolos penghargaan dari proses penilaian PKM AI. Kemudian usulan berupa artikel ilmiah itu bersifat siap terbit ya, artinya ada kaedah-kaedah penulisan ilmiah yang memang dipatuhi. Di samping tentu tadi format yang harus memenuhi perdoman PKM di buku 9, tapi juga kaedah ilmiah yang kami sabitkan tadi sempat ya, tentang bagaimana menyusun metode, kemudian bagaimana membangun konklusi, kesimpulan bagaimana menerjemahkan data, misalnya itu juga harus sesuai dengan kelaziman kaedah penulisan ilmiah atau jurnal ilmiah. Kemudian sumber penulisan tadi telah dijelaskan di slide sebelumnya, merupakan kegiatan yang telah diselesaikan atau bisa menggunakan naratif review, artinya memang berasal dari studi literatur, tetapi tentu dengan tanpa mengesampingkan kepantasan kaedah ilmiah yang dipersaratkan. Nah, sistematikanya bisa ada di-lihat di sini, jadi memang tahun ini ada sedikit perubahan di sisi jumlah halaman, betul ini adalah kaitannya dengan aspirasi ya, karena 10 halaman dikesankan kurang mencukupi, terutama untuk beberapa bidang ilmu yang misalnya sosial lumaneura, yang kadang untuk mengungkap kondisi sosial yang saja sudah sangat banyak gitu, sehingga ada masukan bahwa untuk PKMA ini tolonglah jumlah halamannya bisa disesuaikan gitu. Nah, akhirnya kemudian Bilmawa mendapatkan masukan itu menambah 8-15 halaman. Kemudian di sini juga ada kaitannya dengan format tata tulis ya, tentang judul ya, tidak boleh lebih dari 20 kata, kemudian aturan-aturan teknisnya silahkan, kemudian penulisan autor ya, atau penulis dari artikel ini, disamping siapa corresponding authornya, dan seterusnya. Itu dipersyaratkan juga di penulisan artikel ilmiah ini. Abstraknya 250 kata dengan dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, gitu ya, kemudian format penyusunannya satu paragraf, jadi jangan menggunakan dua kolom ya, satu kolom ya, satu kolom ini juga penting, karena kadang-kadang ada proposal PKMAI yang bentuknya dua kolom, seakan-akan pengen menyesuaikan atau umumnya jurnal kan banyak yang menggunakan doang, tapi itu biarlah menjadi urusan dari Dewan Editor, kalau memang akan lolos dan akan dipublikasi. Bahwa ketentuan PKMAI artikel ilmiah untuk proposalnya dalam bentuk artikel ilmiah itu formatnya satu kolom, tolong ini diatuhi, kemudian format-format yang lain tentang font dan seterusnya, saya kira adik-adik masyarakat bisa mengecek langsung dalam buku pedoman. Ini formatnya artikel ilmiah 8-15 halaman dimulai dari pendahuluan metode hasil pembahasan ada ucapan terima kasih ada daftar pustaka yang di situ Harvard Style. Harvard Style ini bisa untuk daftar pustaka bisa menggunakan bantuan Mendeley, tetapi tentu yang paling pokok adalah karena kadang-kadang namanya software itu Mendeley ini tidak, kadang-kadang juga harus didobelit dengan ceking manual karena kadang-kadang malah kalau sumbernya dari penulisan kita masukkan ke Mendeley itu ternyata tidak tepat maka nanti hasilnya juga malah tidak mematuhi Harvard Style jadi disambing menggunakan bantuan Harvard Style tolong juga dicek secara manual untuk memastikan bahwa penulisan daftar pustaka sesuai dengan perdoman atau petunjuk yang dipersyaratkan dalam perdoman lampirannya tolong juga dipenuhi ada 4 lampiran di sini dari biodata tim kemudian kontribusi penulis termasuk dosen pendamping tentu saja kemudian surat pernyataan ketua dan pernyataan sumber tulisan artinya apakah tulisan Anda berasal dari kegiatan PKM tahun lalu didanai yang tidak lolos BIMNAS atau dari PKL atau dari mana silakan ada statement di situ dalam lampiran 4 ada formatnya cek buku perdoman PKM terutama di buku 9 nah ini contohnya ini adalah beberapa catatan dari para penilai atau reviewer berkaitan dengan apa yang ditemukan di proposal-proposal sebelumnya kadang aspek aspeknya tidak sesuai kriteria padahal perdomannya jelas tidak ada surat pernyataan ketua tim artinya lampiran yang dimasukkan dalam proposal itu tidak lengkap misalnya sumber penulisannya tidak jelas karena tidak dimasukkan surat pernyataan ketua tidak bermaterai padahal diperdoman dimaksudkan harus ada materai materainya juga sekarang tidak 6.000 tapi 10.000 dengan berbagai cara misalnya 6.000 materai 2 kali atau 6.000 3.000 dan seterusnya konten artikel kegiatan pihak lain bukan kegiatan sendiri artikel bahkan merupakan modifikasi dari laporan kemajuan PKM ini juga bukan laporan kemajuan tetapi yang diharapkan adalah artikel artikel luaran boleh sumbernya dari kegiatan PKM tahun-tahun sebelumnya yang tidak lolos PIMNAS tapi didana kemudian tidak lengkap metodenya datanya tidak konsisten kemudian trial and error tanpa pembanding untuk produk dan seterusnya daftar pustaka dengan kutipan di bagian tubuh artikel itu tidak sinkron baik dari sisi jumlah ataupun dari sisi kutipannya misalnya dari sisi daftar pustaka dan kutipan tidak sinkron ini beberapa kesalahan yang sering dijumpai oleh para penilai yang berikutnya PKM gagasan tertulis tadi sudah jelas bahwa GT ini ke arah konsep perubahan futuristik masa depan artinya tidak sekarang masalahnya sekarang kita baca sumber idenya dari fakta-fakta sekarang di sekitar kondisi yang luas tetapi yang ditawarkan di GT ini adalah ide perubahan atau tawaran gagasan perubahan tawaran solusi atau pengembangan yang ditaruhkan oleh tim yang sangat bisa jadi akan diapreskan di jangka waktu ke depan yang jauh 10 tahun 20 tahun 30 tahun semisal itu sementara kalau PKM 5 bidang misalnya maka itu adalah kegiatan yang eksekusinya saat ini luarnya juga bisa di identifikasi saat ini bisa dalam bentuk prototipe barang jasa produk kewirausahaan informasi metode dan sebagainya nah ini harus betul-betul clear membedakan antara PKM pendanaan yang terutama 5 bidang itu dengan PKM gagasan tertulis jadi memang betul-betul clear perbedaannya nah ini juga ada cara lain untuk membedakan diantaranya adalah kalau PKM PKM X atau misalnya PKM 5 bidang itu bersifat instan unsur nalar lebih dominan kemudian dari sisi dampak juga lebih terbatas dibandingkan gagasan tertulis yang mungkin dampaknya nasional nanti pelaksana dari ide gagasan solusi yang Anda atarkan juga mungkin sifatnya global negara atau mungkin bahkan PBB bisa jadi artinya memang bidikannya adalah bidikan yang skalanya luas nasional bahkan dunia mungkin nah ini hampir sama karena ini sama-sama karya tulis PKM KT gagasan tertulis juga ada fakta atau data saat ini kemudian ini menimbulkan semacam keresahan kemudian dianalisis kira-kira tim itu punya ide kreatif apa dalam memecahkan persoalan ini ide perubahan apa nah itu ditulis dalam bentuk gagasan tentu juga ada kaida-kaida yang dipenuhi ada faktor realistik artinya gagasan Anda itu juga mungkin bahasa kami adalah implementable di masa depan implementable ini dalam definisi bahwa ada landasan ilmiah saat ini yang kemudian kita akan mengatakan bahwa gagasan ini masuk akal diterapkan di masa depan tetapi tidak diterapkan di sekarang kira-kira begitu artinya ada peluang untuk diimplementasikan ide gagasan solusi ide gagasan perubahan itu di masa depan itu yang maksudnya salah satu definisi dari realistik artinya ada dasar ilmiah yang kemudian membuat kita yakin gagasan yang ditawarkan oleh tim dalam PKMGT itu implementable di masa depan dan ini menyelesaikan masalah juga kerasannya problem solving tentu sifatnya positif artinya tidak kemudian gagasan Anda justru mendestruksi tatanan yang lebih baik ke lebih buruk jadi harus ke arah tatanan yang lebih baik dari gagasan Anda kemudian visioner jadi frameworknya adalah untuk masa masa depan nah ini salah satu yang menonjol adalah kekuatan imajinasi kita dalam membaca situasi pemahamannya memanuskantif dan pengalaman menulis ini juga menjadi penting kekayaan kosa kata ini juga penting untuk difahami oleh adik-adik sekalian nah karakter utamanya untuk PKM ini tadi sudah disampaikan di selat sebelumnya dia ada masalah yang memang coba disolusikan dari ide GT Anda ya kemudian futuristik bersifat masa depan memerlukan durasi waktu panjang ya artinya juga mungkin butuh banyak tahapan butuh banyak stakeholder yang terlibat dan seterusnya sehingga memang sifat ide dan gegasannya itu memang besar gitu ya realistis tadi sudah kita jelaskan makna dari realistik ini dia memang dipercaya implementable di masa depan dan berdampak sistemik dengan skala yang masih orang lingkungnya macam-macam ya ini tidak ada batasan juga saya kira Anda bisa lihat di semua aspek bidang ilmu bisa masuk ke ini ya ke proposal PKM GT Anda orang sosial ekonomi budaya politik dan sebagainya itu silahkan ya kesehatan semuanya memiliki peluang yang sama kesempatan yang sama untuk berkecimpung atau men-challenge ide kreatif Anda terhadap masalah saat ini untuk disolusikan di masa depan dengan PKM gegasan terpulis contoh ini satu ilustrasi ada gunung sinabung ya kita tahu ya ini salah satu gunung yang sering kita dengar di media ya baik elektronik ataupun cetak karena memang termasuk sangat aktif ya kalau di saya di Yogyakarta ya gunung merapi gitu nah kita tentu melihat suatu fakta data fenomena saat ini itu apa yang bisa kita apa imajinasikan ya karena kan GT ini imajinasi juga penting ya kalau meledak atau meletus gunung itu erupsi itu kan tentu mengacam di wilayah-wilayah sekitar yang ini kemudian dikasih spot spot ya sorry ini spot spot ini kemudian adalah salah satu lingkaran atau inner circle yang akan paling cepat terdampak oleh misalnya erupsi dari gunung sinabung Anda punya imajinasi apa misalnya untuk dalam konteks misalnya keamanan dari penduduk atau masyarakat sekitar dalam konteks misalnya bagaimana lahan pertanian dalam konteks keselamatan bagaimana dalam konteks misalnya hewan dan sebagainya dalam konteks survival dan seterusnya silahkan ya atau dalam konteks yang lain artinya mahasiswa ditantang ide kreatifnya untuk memberikan solusi terutama di komunitas masyarakat ataupun seluruh makhluk hidup di sekitar gunung ini manakala gunung ini itu akan terjadi erupsi ini satu tantangan intelektual saya kira bagi adik-adik semua imajinasinya seperti apa dan itu dituangkan dalam ide gegasan tertulis Anda karena memang itu yang diharapkan solusi apa yang Anda tawarkan ide kreatif apa ide perubahan apa yang mungkin tidak akan bisa direalisasikan seketika saat ini tapi bisa jadi itu karena membutuhkan proses daya dukung dan sebagainya bisa jadi baru akan betul-betul berpulauan terrealisasikan di masa 10, 20, atau 30 tahun yang akan datang tapi ini fakta yang ada di sekitar kita salah satu kasusnya idenya adalah berkaitan dengan fenomena bencana misalnya erupsi gunung nah formatnya ini masih sama dari sisi jumlah halaman dari daftar isi sampai daftar pustaka itu maksimal 10 kemudian daftar sorry dari pendahuluan karena daftar isi ini tidak dihitung di 10 halaman itu daftar isi memiliki ketentuan penomeran sendiri silahkan di cek di perdoman kemudian pendahuluan sampai daftar pustaka itu 10 halaman pendahuluan gagasan kesimpulan dan daftar pustaka jadi ini 10 halaman dan 10 halaman itu juga tidak termasuk lampiran ingat jadi 10 halaman itu terhitung dari pendahuluan daftar isi sendiri lampiran juga sendiri tolong dipahami kemudian di lampiran juga dicermati lampiran apa saja dibutuhkan di proposal PKN GT ini juga berhenti saya kembali ke pendahuluan disini silahkan latar belakangnya disampaikan situasi kondisi bangsa dan sebagainya dengan data data ilmiah jadi tidak hanya statement-statement apa ya tanpa data ilmiah misalnya silahkan data BPS dan sebagainya artinya tidak hanya statement yang tanpa pendukung data misalnya bisa dari paper sebelumnya atau data BPS data kementerian silahkan artinya lengkapilah dengan data informasi pendukung kemudian tujuan dan manfaat juga tolong disampaikan dan di bagian gagasan apa namanya persoalan pencetus gagasan itu seperti apa silahkan diorekan solusinya yang menjadi konten dari tulisan artikel ini artikel gagasan tertulis ini tolong dicermati pihak-pihak yang dipertimbangkan dapat membantu di masa depan dalam implementasi itu siapa saja misalnya perannya kontribusinya itu juga dimasukkan di bab kedua ini semoga langkah-langkah strategisnya sehingga ini implementable tentu ada ada steppingnya ada tahapannya nah ini juga disampaikan bahwa tidak serta-merta hanya sekali sentuh itu langsung teralih saja tentu tidak ada steppingnya ada tahapannya nah ini langkah-langkah strategisnya tolong digambarkan dituliskan dalam artikel gagasan tertulis ini kemudian kesimpulan nyatakan gagasannya cara melesaskan dan predisi dampak bagi masa masyarakat ini tiga kategori berdasarkan hasil penelit artikel yang tidak lolos seleksi yang pertama misalnya nilainya yang rendah artinya tidak melebih cutting score sehingga mungkin karena mudutnya memang di bawah yang diharapkan tulisannya tidak terlalu saintifik logika yang dibangun tidak kuat dan sebagainya sehingga dia memang tidak lolos tidak mendapatkan insentif atau penghargaan istilah yang tadi disampaikan kemudian lolos seleksi tapi tidak diundang PIMNAS dia tidak mendapatkan penghargaan atau insentif tapi tidak diundang PIMNAS karena memang di PIMNAS sendiri ada ketentuan berikutnya misalnya yang didanai 150 sorry misalnya yang mendapatkan insentif judul tetapi kuota di PIMNAS tentu dicari yang terbaik misalnya 20 terbaik atau 40 terbaik dari 150 judul yang mendapatkan insentif sehingga tentu yang diharapkan yang betul-betul diundang ke PIMNAS itu adalah yang kualitasnya dari sisi sudut pandang gagasan tertulis ini paling bagus kemudian lolos seleksi dan PIMNAS ini tentu juga pasti lebih batas minimal kemudian juga memiliki kelayakan dan kecukupan kualifikasi untuk masuk dalam PIMNAS ini beberapa contoh judul-judul GD di masa-masa atau tahun-tahun sebelumnya tentu kita harus cermat secara umum saya ingin mengatakan tentu secara umum kita tidak bisa menilai satu proposal hanya dari judul itu jelas tetapi dari judul kita bisa menebak kira-kira sebetulnya ini pantas masuk GT atau tidak kan gitu ya jadi ini tolong difahami secara secara wajar ya artinya kita bisa menebak sesuatu itu bisa jadi dari judul menjadi indikasi awal meskipun kalau ingin betul-betul kita menjudge atau menjustifikasi suatu proposal tentu kita harus juga membaca tidak hanya dari judul tapi juga isinya misalnya lipstick ini kan sifatnya ini produk kemudian bisa diimplementasikan sekarang dikerjakan sekarang sehingga tentu agak sulit masuk ke GT kemudian juga program anak ini juga sifatnya implementable di masa ini artinya tidak nilai futuristiknya imajinasi masa depannya tidak terlalu ini yang ketiga juga tentang biskuit ini juga produk mungkin bisa masuk ke PKMK sebetulnya atau PKM 5 bidang susu singkung juga mirip indikator kecepatan ini juga mungkin bisa dikerjakan mungkin dalam bentuk prototip kalau memang belum ada hal sejenis di masa kini ini juga bisa masuk ke 5 bidang bisa jadi dari sisi judul tentu kita harus kalau ingin paripunan menjudge di sisi kontennya juga Kasper ini Kasper bantu di film-film anak-anak tetapi kemudian disini adalah kesepet paper sintetik ini bisa jadi bisa masuk ke PKM pendanaan 5 bidang misalnya dan kita bisa misalnya yang bawah itu ada pemanfaatan nanopartikel barium titanet titanat sebagai nanogenerator ini karena saya orang eksak ini malah catunya riset bisa jadi dari judul ini kita bisa menjudge bahwa ini memang secara sekilas indikasi awal memang tidak cocok masuk ke PKM GT meskipun kita harus kalau ingin betul-betul firm meyakinkan kita harus mengecek kedalaman dari isinya nah ini mungkin judulnya jadi lebih mungkin cocok meskipun harus dicek isinya ya mimicry city arsitektur tata ruang konten urban ini agak dari judulnya sudah ada kata-kata futuristik dan sebagainya nah kita harus cek isinya kemudian pemodelan kapal induk pembangunan listrik masa depan apakah memang ini betul-betul futuristik harus dicek tentu kita harus komparasi dengan kondisi sekarang ya kemudian ini adikarta nirwapati bisa dicek juga dan seterusnya ya jadi memang ini judul-judul yang memang layak untuk masuk gagasan tertulis ya green small island ya pembangunan berkelanjutan desa pesisir di pulau-pulau kecil Indonesia maksudnya green small ini harus kita cek di kontennya gitu greennya itu green dari sisi kualitatif atau dari sisi fisik gitu ya nah ini perlu kita cek ya artinya dari tiga slide sebelumnya itu kita sebetulnya bisa membaca indikasi kelayakan suatu topik atau judul itu masuk PKM kita atau PKM X yang lain gitu ya misalnya lima bidang itu bisa kita cek tentu harapannya ya ini sebetulnya himbuan umum ya kepada kita semua kaum kampus ya mahasiswa dosen dan sebagainya bahwa tentu kita harus mulai berpikir ke hulu ya karena di hululah kemudian penciptaan inovasi itu kreativitas ya itu yang dibutuhkan karena dengan itu kita bisa sedikit berperan dalam tata dunia ya kalau kita terus di hilir ya bermain di hilir saja maka kita akan menjadi objek market misalnya atau yang lain ya objek policy objek teknologi dan sebagainya jadi PKM ini diharapkan juga ke arah situ bahwa kita juga mulai belajar berpikir atau berkreasi ide berkreativitas di bidang atau lapangan yang memang itu dihulu sifatnya dihulu ya dari sisi ciptaan dari sisi ciptaan teknologi dan sebagainya meskipun masih dalam bentuk ide dan sebagainya jadi mari dengan program-program ini bisa mulai ke situ ini sudah ditanyakan beberapa kali saya kira intinya memang ini adalah kerja kita semua adik-adik mahasiswa juga memiliki peran bahwa dosen para pimpinan perpupuan tinggi semoga PKM tahun ini bisa berjalan dengan lancar di kondisi yang mungkin belum se-ideal yang kita harapkan saya Eri selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan ke Budhani baik terima kasih Pak Herman terima kasih terima kasih Tadi kita sudah apa mendengarkan dan melihat paparan dari mulai Pak Herman tentang penjelasan umum PKM kemudian Pak Rony Prof. Roni Rangemur dari IPB mengenai penjelasan tentang PKM lima bidang kemudian Pak Ahmad Fauzi dari UII penjelasan tentang PKM gagasan futuristik dan konstruktif atau GFK kemudian yang baru saja kita dengarkan dan kita lihat pemaparan dari kembali Pak Suherman dari UGM tentang penjelasan PKM KT AI dan GT baik sekarang kita masuk pada segmen diskusi tanya-jawab saya buka untuk pertama untuk raise hand dulu ya silakan untuk raise hand buat adik-adik mahasiswa dosen pembimbing atau wakil dari LLBK maupun perwakilan dari perguruan tinggi yang membawahi bidang kemahasiswaan kami silakan untuk bertanya ibu boleh usul ibu ya Pak Rony karena belum ada pertanyaan kita susur saja dulu pertanyaan yang di chat saya di chat ya Pak baik Pak saya sudah coba screening nanti mohon Bapak Pak Erman kemudian Pak Uji bisa melengkapi umumnya ada banyak pertanyaan yang sudah jelas ada di panduan nah sehingga sehingga tidak lagi kami jawab ada beberapa yang memang masih perlu dijawab ada pertanyaan misalnya mahasiswa mengajukan proposal kemudian ketuanya boleh dua atau bagaimana jadi di panduan itu dijelaskan setiap dosen itu boleh mengirim beberapa proposal kemudian juga mahasiswa boleh ya jadi karena ini proposal jadi memang tidak ada pembatasan ketua berapa dan segala macam nanti kalau sudah diterima baru ya mahasiswa itu hanya boleh dua satu ketua satu anggota nah bagaimana kalau misalnya dua-duanya yang jadi ketua diterima nah itu nanti ada prosedurnya penggantian ya ketua jadi anggota itu ada prosedurnya ada di di panduan ya paling lambat kapan dan segala macam jadi sekali lagi bapak dan ibu dosen dan mahasiswa jangan mengirim hanya satu kalau memang memiliki ide yang bagus berilai banyak jadi mahasiswa itu boleh lebih dari satu mengirim kalau tidak salah nanti mohon dikoreksi Pak Herman dan Pak Koji lupa kalau tidak salah yang maksimum pemimbing sepuluh yang memimbing nanti bisa dilihat kemudian kedua tentang pengunduran waktu kami tampung usulannya nanti keputusannya ada di Belmawa apakah dimundur kenapa tidak batas pengumpulannya nanti ada pengumuman resmi di laman Belmawa kemudian yang ketiga itu ada pertanyaan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Herman sebenarnya Mendeley hasilnya tidak sama dengan yang formal jadi Mendeley itu salah satu rekomendasi kami jadi tidak semuanya harus pakai Mendeley silahkan pakai manual apalagi jumlah pustakanya hanya tujuh gampang sekali mendeteksi kalau sampai seratus itu agak susah jadi kalau sudah berbeda dengan format apapun si Mendeley di manual saja Bapak dan Ibu dosen yang bertanya tadi untuk dibetulkan sesuai dengan format jangan apa adanya kemudian di submit itu tidak sesuai kemudian ada dosen pemimbing yang belum dapat NADN itu bagaimana apakah boleh diganti dan tidak jadi begini tahun lalu sudah terjadi jadi nanti kita bisa konformasi lagi tahun lalu sudah diselesaikan dosen pemimbing yang belum dapat NADN itu masih boleh dengan prosedur khusus yang nanti perduaan tingginya mengajukan khusus karena memang di isian itu ada NADN itu bisa dibaca bagaimana prosedurnya kemudian kalau ganti pemimbing bagaimana juga sama dipanduan sudah ada pemimbing juga kalau berhalangan boleh diganti kemudian kapan harus diganti dan segala macam kemudian admin SIM Belmawa ada teman-teman dekan-dekan satu kelompok di sana yang menjaga platform itu selama 24 jam kalau ada masalah dan segala macam nanti mungkin dari pihak Belmawa bisa menjawab kontak personnya tapi ada itu kemudian apakah nilai proposal bisa diterima jadi pada intinya Bapak dan Ibu semua semua reviewer itu berusaha untuk menilai sejujur setransparan mungkin sejujurnya oleh sebab itu nanti proposal itu dinilai dua jadi semua itu digital artinya data itu terekam terekam semuanya memang tidak dibuka di laman nilainya berapa-berapa tetapi bagi sudah ada Presiden seperti itu Perguan Tinggi yang menanyakan kenapa kami mengirim banyak tidak diterima itu pernah terjadi nah itu pihak Belmawa itu bisa membuka data itu atas dasar permintaan surat resmi dari pimpinan Perguan Tinggi tapi percayalah Bapak dan Ibu semua rekan-rekan mahasiswa ini kan kita dunia akademis jadi ini dunia transparan jadi setiap nilai itu ada tanggung jawabnya kami juga berbenah kalau ada reviewer yang sembarangan menilai itu kami non-aktifkan dulu jadi pada intinya kita sama-sama mari rekan-rekan mahasiswa dan pemimpin mengirimkan proposal yang bermutu kemudian kami berusaha sedapat mungkin setransparan mungkin itu akan memberikan nilai jadi sekali lagi jawabannya kalau itu diperlukan dan itu memang urgent itu melalui pimpinan Perguan Tinggi bisa melihat proposal nilai proposal yang ada di Perguan Tinggi jadi semuanya sudah digital semuanya si reviewer tidak lagi menulis di kertas tetapi sudah dimasukkan di dalam digital jadi bisa itu saja yang lainnya saya lihat itu sudah ada di panduan semua jadi mohon Bapak dan Ibu membaca di panduan kami sudah berusaha semaksimum mungkin supaya bisa diatapi pasti ada kesalahan-kesalahan kecil pasti ada yang tidak terlihat jadi mohon bisa diberitahu nanti kemudian kalau ada yang belum terjawab mohon Pak Prof. Waji dan Pak Erman nanti bisa menambahkan terkait pertanyaan tadi silahkan Prof. Waji Terima kasih Prof. Terima kasih Secara umum dari masing-masing pertanyaan sudah saya komentari sambil acara tadi jalan tapi mungkin ada beberapa yang ingin saya tambahkan jadi secara prinsip sebetulnya Bapak Ibu dosen pendamping di perkuruan tinggi masing-masing dan para mahasiswa bisa belajar dari tahun-tahun sebetulnya dimana banyak proposal yang mungkin secara konten berkualitas tetapi ada hal-hal yang secara administratif itu dilanggar itu yang mungkin perlu dipelajari dengan baik di buku panduan kali ini juga ada beberapa rambu-rambu misalkan apa namanya untuk penulisan CV misalnya di bawahnya ada note yang mungkin Bapak Ibu dosen pendamping dan para mahasiswa bisa baca catatan di bawahnya itu termasuk juga apa namanya ketika proposal utama itu yang harus diunggah isinya apa aja itu juga apa namanya perlu diperhatikan karena berdasarkan data kira-kira 40% itu apa namanya ada kesalahan administratif yang sebetulnya secara konten atau secara kualitas isi skema PKM yang dibuat di dalam proposal tersebut mungkin bisa termasuk yang didanai tetapi karena ada apa namanya kesalahan-kesalahan administratif sehingga itu menjadi tidak bisa direkomendasikan untuk didanai karena ada kesalahan saya kira itu yang apa namanya perlu saya tambahkan jadi sekali lagi intinya baca pedoman dengan baik dan beberapa tahun terakhir ini itu pedomannya sudah versi skema masing-masing jadi cukup sederhana ditambah mempelajari pedoman yang pertama karena itu berkaitan dengan aturan-aturan secara umum terima kasih silahkan Pak Irman ya terima kasih jadi Bapak Ibu dan adik-adik sekalian memang mungkin anjuran pertama baca pedoman secara teliti dulu karena memang ini saya lihat ada beberapa pertanyaan yang relatif sebetulnya sudah ada jawabannya di buku pedoman kemudian yang kedua misalnya berkaitan dengan penilaian sebetulnya reviewer sendiri sudah memberikan argumentasi di sistem penilaian itu penyebab misalnya satu proposal itu tidak lolos atau lainnya itu ada ini mungkin nanti tinggal kebijakan Belmawa apakah membuka alasan-alasan itu atau tidak ke peserta untuk pembelajaran dan sebagainya misalnya ini kalau dari sisi kami pribadi ya tentu masukan ini ditampung sebagaimana masukan tadi yang Prof. Roni sampaikan berkaitan dengan extension atau perpanjangan masa unggahnya itu dari 28 Februari misalnya menjadi sekian Maret itu tentu menjadi domain kebijakan dari Belmawa nah sekali lagi adik-adik perlu betul-betul pelan-pelan mencermati karakteristik dari perdoman termasuk pada sore hari ini kita bicara tentang 8 bidang kalau boleh saya sebut seperti itu tadi Prof. Roni 5 bidang sudah menjelaskan dengan sangat komprensif kemudian ada Prof. Fauzi dan tadi kita akhirin dengan GT dan AI tolong itu dicermati kemudian ketentuan-ketentuannya tolong dibaca dengan detail karena apa namanya tanpa ketelatenan dalam membaca perdoman ini saya kira agak sulit ya kita bisa memahami apa yang diharapkan dari sisi tata tulis kemudian juga dari sisi konten saya kira itu Maturnuan Kudani baik Pak Herman terima kasih Pak Roni Pak Fauzi dan Pak Herman tadi sudah menjawab rangkaian pertanyaan dari chat kemudian ini untuk yang raise hand itu ada di menu reaction di situ ada raise hand sebelah kanan bawah ada reaction itu siapa tadi mbak sudah di sudah di itu oke ada yang bertanya silahkan ini nama saya bukan Febri ya mbak maaf maaf mas ya mbak bukan bu iya saya tadi sudah kira itu bapak tapi ternyata muncul ibu oke maaf ya bu ya selamat sore bapak ibu semua saya Rena dari Unikat Majaya saya mau bertanya berkaitan dengan dosen yang belum ber-NIDN jadi kebetulan di fakultas kami di Unikat Majaya saya dari fakultas teknobiologi ada satu dosen yang tergolong dosen baru sehingga belum ada NIDN belum keluar tetapi beliau pembimbingannya bagus gitu ya dan kebetulan ada beberapa kelompok mahasiswa di bawah bimbingan beliau yang juga tulisannya bagus ketika saya lihat nah ini sangat sayang sekali kalau misalnya tidak diberikan kesempatan nah ternyata kan memang ada prosedur untuk apa ya pengajuan dengan surat pengantar dari universitas gitu ya yang mau saya tanyakan adalah terkait teknisnya Pak kalau berdasarkan pengalaman tahun lalu kan setahu saya waktu meng-input nama dosen pembimbing itu kan NIDN-nya terdeteksi sendiri ya kalau tidak salah ya di portal simbol mawanya ya begitu nah waktu itu sempat ada masalah beberapa dosen yang ada NIDN tapi belum terdaftar di for lab jadi harus diurus dulu nah kalau sekarang kan kondisinya memang dosennya sendiri belum ada NIDN gitu ya lalu dari universitas di rektorat memang akan dibuatkan tetapi bagaimana caranya waktu input nama beliau ya gitu karena NIDN-nya kan pasti tidak akan keluar di dalam sistem karena memang belum ada nah itu bagaimana solusinya ya terima kasih itu aja bu pertanyaannya oke ini yang bisa menjawab ini yang langsung menangani ya mbak ya baik mungkin apa aja bisa boleh saya bu oke mas Harun silahkan mas Harun oke mohon izin saya tanpa kamera karena sinyal di tempat saya sangat kecil ini mungkin teknisnya nanti nanti dari penguruan tinggi dibuatkan surat resmi permohonan untuk dosen yang tidak ber-NIDN nanti disampaikan ke kami bisa japri ke saya atau ke rekan-rekan saya kontaknya sudah ada di publish nanti kami coba bantu karena dosen yang tanpa ber-NIDN itu memang hanya bisa dilakukan inputnya dari Wilmawa begitu ya bu mungkin cukup jelas kontak kami sudah di publish juga di si Wilmawa di surat pengemuman juga di form juga ada kontak kami gitu gitu mungkin bu oke Pak Harun ini sedikit lagi saja kalau surat pernyatanya dari rektorat boleh ya atau harus dari misalnya seperti Biro Sumber Daya Manusia dari universitas atau dikembalikan boleh bu yang penting kan resmi dari perguruan tinggi gitu oke baik ya nanti saya kontak Pak Harun ya terima kasih Pak ya terima kasih Ibu dan Bapak Ibu semuanya ya sama-sama Ibu baik ini ini pada masih nyariin tombol raise hand ya baik Pak Herman Pak Rony dan Pak Fauzi ini kita boleh lagi yang di chatting dulu ya Pak yang di chat gimana silahkan Ibu oke ini dari dari tentang ini ya Pak ya itu udah di jawab ya Pak yang resen dari Pak siapa dari UNAS ada itu ada ya Pak di chat coba dari Pak siapa dari UNAS oke kun lain UNAS UNAS ini LLDGT3 sama 13 ada UNAS gak apa-apa tapi gak apa-apa silahkan silahkan bercanda karena sudah sore Prof biar gak ngantuk kalau di tempat saya belum mengetahui hand Pak dari chat saja Bu Dhani silahkan dari chat aja ya Pak ya oke dari mana nih Novi ya belum ketemu Mbak ada yang mau bertanya sore saya Novi dari IT untuk peserta AI memungkinkah bagi peserta yang sedang tugas akhir untuk ikut karena kemungkinan saat pemungan nanti statusnya sudah lulus terima kasih ini yang bisa jawab Pak Hermann atau Prof Roni baik nanti mungkin bisa dilengkapi Pak Hermann jadi intinya PKM ini diperuntukkan bagi mahasiswa aktif ya jadi nanti tolong ditarik rentang waktunya sampai ke PIMNAS PKP PIMNAS jadi di PIMNAS pun itu nanti yang sudah lulus juga tidak boleh jadi nanti silahkan nah kalau PKMI kan tidak berkelompok beda lah agak berbeda sedikit jadi intinya tolong jangan yang sudah kira-kira akan lulus itu apa mengajukan nanti nanti kalau sudah diumumkan sudah lulus kan bukan mahasiswa lagi jadi itu pada saat diumumkannya jadi pertimbangan itu saja menurut saya seperti itu silahkan kalau Bapak Pak Hermann kalau asumsinya ini asumsi tentu ini domennya Bilmawa asumsinya pengumumannya itu akhir April setidaknya di masa itu untuk PKMI itu statusnya memang masih mahasiswa karena kalau PKMI itu kan memang insentif setelah itu memang tidak ada semacam konsekuensi lanjutan misalnya untuk mengunggah laporan kemajuan atau untuk ikut PKP 2 itu tidak ada tetapi setidaknya harapan kami ketika diumumkan dengan rentang katalah akhir April atau awal Mei itu statusnya masih mahasiswa nah menurut kami juga untuk PKMI ini bagi mahasiswa yang misalnya bulan depan mau wisuda mungkin akan lebih baik kalau justru mengurus ide apa kegiatan lain setelah wisuda misalnya cari S2 ataupun bahkan menyiapkan portofol yang baik untuk berkarir pasca kampus itu saya kira malah lebih lebih bagus karena memang kegiatan PKMI ini ada domain hak mahasiswanya yaitu memang mahasiswa yang masih aktif dan itu juga mohon dipahami oleh adik-adik mahasiswa biar kemudian saya kira saya kira memang wilayah yang sudah lulus bulan depan yang sudah disium sekarang tinggal 3 minggu lagi atau 4 minggu lagi wisuda misalnya nah itu mungkin sebetulnya ada tantangan lain yang lebih real bagaimana misalnya mau studi lanjutkah atau menyusun portofolio menyiapkan lamaran pekerjaan atau yang lain itu yang mungkin juga sangat urgent biarlah kemudian kegiatan PKMI ini untuk teman-teman yang dalam tingkat misalnya 1 bulan ke depan wisuda itu akan menjadi wilayah belajar dari teman-teman mahasiswa lain yang memang masih aktif itu sih komentar saya Prof Maturno terima kasih Pak Herman atas pelasannya juga tadi dari Prof Rony baik Pak Fauzi mau menambahkan ya sedikit aja jadi berkaitan dengan tim mahasiswa yang 3-5 sebetulnya secara hukum secara dari jure hukum itu selagi dia belum lulus sebetulnya boleh mengajukan proposal tetapi di dalam buku perdomaan itu kan juga ada apa himbuan gitu ya sebaiknya beda jurusan dan beda angkatan nah ketika beda angkatan bisa aja yang bersangkutan pengasiswa ketika sudah tahun akhir tapi posisi ketika unggah itu masih belum lulus dan bisa sangat mungkin ketika ada pengumuman dan dana itu lulus cuma perlu dipertimbangkan meskipun ada prosedur untuk mengganti ketua tapi di beberapa kasus itu menjadi masalah karena ruh dari proposal PKM itu biasanya dibuat oleh ketua atau sebagai motor penggeraknya itu ketuanya tetapi begitu apa namanya diganti ketuanya ada beberapa kasus itu menjadi tidak terselesaikan bahkan ada yang kemudian ingin mengembalikan itu mungkin perlu dipertimbangkan tidak hanya oleh mahasiswa dosen mendamping tapi juga perlu dipertimbangkan oleh perguruan tinggi pada kasus-kasus yang seperti itu pada sisi yang lain itu mungkin potensial yang tugas akhir atau mahasiswa yang tingkat akhir itu idenya mungkin bisa cemerlang begitu tetapi ada sisi lain yang juga harus dipertimbangkan karena tadi saya sampaikan beberapa kasus beberapa proposal yang didana itu menjadi masalah dan itu juga rumit ada yang tidak dikerjakan ada yang dan hanya ingin dikembalikan dan seterusnya jadi itu mungkin perlu dipertimbangkan dengan baik oleh dosen pendamping oleh mahasiswa maupun oleh perguruan tinggi itu saja tambahnya terima kasih ya terima kasih Pak Fauzi ini ada lagi pertanyaan mungkin ini ditujukan ke Profesor Roni Pak Roni untuk PKMK apakah dalam cash flow bisa baru dalam 6 bulan atau harus 1 tahun oke jadi sekalian tadi menggabung beberapa pertanyaan yang ada di chat juga ya tadi mengenai anggota tadi sebenarnya bisa kalau lulus seperti saran Prof. Tadi yang sudah gradasi angkatannya akhirnya lulus juga bisa diganti nanti mohon Bapak Ibu Pemimpin bisa mempelajari mekanisme penggantian itu boleh tidak ada masalah diganti alasannya yang penting jelas tapi sebagusnya memang disarankan kami menyarankan itu mulai nyuusun proposal sampai pinas itu anggotanya tetap jadi patokannya bukan SKR tetapi wisuda itu kemudian tadi ada pertanyaan seberapa ketatkah apa judul menentukan nilai jadi tahun ini dipanduan sudah diberlakukan jumlah maksimum kata per judul jadi kalau itu dilanggar maksimumnya itu akan masuk dalam kategori aturan administratif jadi itu melanggar itu bisa fatal bisa langsung nilainya 100 karena itu melanggar jadi kalau kurang tidak apa-apa jadi itu sudah masuk ke sana kalau ada akronim yang aneh-aneh memang disarankan tidak membingungkan seperti itu karena review-nya juga tugasnya banyak membaca kalau ada judul itu kan kalau di dalam dunia pendidikan itu mencerminkan isi jadi membaca judul itu kita sudah tahu isinya kira-kira apa kemudian mulai bergerak di pendahuan kalau judulnya aneh penuh tebak-tebakan itu apalagi sudah banyak ngoreksinya nanti reviewnya jadi tambah ini ya tambah bingung tambah jengkel jadi itu akan ini ya jadi bukan nilai 100 sebenarnya tetapi ada pengurangan nilai untuk itu nah mengenai cash flow itu coba di cek di panduan Bapak Ibu semuanya jadi cash flow nya dibuat itu mulai dari start penjualan sampai nanti prediksi sampai pemasaran biasanya bisa lebih bisa tidak sampai break even point itu prediksinya berapa jadi itu yang penting tetapi itu bagian dari data review untuk melihat visibilitas tadi tadi kan PKMK itu dinyalai oke pertama di cek dulu produknya apa oke oh ini produknya kreatif unik kemudian di cek lagi oleh si review nya jadi enggak produk ini dilihat metodenya oke dengan metode segala macam itu gambarnya ada jelas produk desainnya oh ini kira-kira jadi dengan prosedur seperti ini oke kemudian yang satu lagi kan ini usahanya nanti prediksinya akan bisa berhasil atau tidak usahanya bukan jumlah keuntungannya bukannya nah itu jadi sebenarnya yang tadi ditanyakan itu terlalu bagian dari ketiga jadi kalau sudah tiga-tiganya bagus biasanya PKMK itu akan lolos jadi utamanya dulu salingan utama adalah produk yang kreatif jadi itu jawaban dari saya mungkin belum memuaskan monggo Rob Afoji dan Pak Herman kalau ingin menambahkan iya silakan Pak Herman Afoji bisa menambahkan cukup Pak Herman oke cukup ya hanya akronim saja mungkin mungkin kadang-kadang itu mahasiswa pengen agak apa ya kelihatan wah dengan akronim itu terutama akronim tadi tetapi seringkali memang tidak konteks dengan isi dari proposal itu yang betul-betul dimaksudkan dari rekomendasi jangan membuat akronim yang gak ada hubungannya sama sekali gempar gerakan masyarakat peduli narkoba misalnya gitu jadi dibuat dengan akronim gempar jadi apakah itu konteks atau tidak itu kan tolong dicermati karena kalau enggak justru merugikan bagi tim PKM sendiri tadi seperti Prof. Froni sampaikan justru akan menjadi bumerang memberikan pengurangan nilai justru bagi tim itu kan malah merugikan jadi betul-betul bahwa anjuran yang ada di pedoman ini adalah anjuran yang dimaksudkan untuk kebaikan dari tim PKM itu sendiri nah jadi sifatnya bukan haram atau halal gitu ya tetapi tolong betul-betul dicermati berbeda misalnya di PKMK mungkin ya ini Prof. Froni yang lebih paham beliau tadi sudah menyampaikan mungkin bisa jadi akan ada produk yang memang ada sedikit singkatan dan sebagainya itu bisa jadi akan lain tapi sering dijumbai memang direview itu yang kita jumbai baik di PKM bidang apapun akronim itu memang tidak konteks dengan isi dan itu justru menjadi hal yang tidak terlalu mengembirakan bagi para peningin saya kira itu dari saya sedikit lagi Bu Dhani boleh tadi mengenai akronim sekali lagi bukan dilarang tidak boleh yang umum itu silahkan Manula Balita Jabodetabek yang sudah umum tapi yang tadi dimaksudkan yang aneh-aneh yang membuat misalnya bom atom judulnya ternyata keripik itu itu kan agak ini agak menyimpanan kalau yang PKMK itu yang brand itu silahkan brand name yang akan diluncurkan itu itu sebagai suatu produk yang akan dijualkan itu silahkan jadi itu relatif jadi intinya begini ada pendapat dari pertuan tinggi mahasiswa buat saja akronim yang aneh-aneh nanti kan keterima kebetulan beberapa periode yang lalu sekitar 5 tahun yang lalu itu banyak yang lolos yang ada akronim sehingga diartikan bahwa kalau akronimnya makin aneh itu makin peluangnya makin diterima jadi tidak ada korelasinya sama sekali Bapak dan Ibu jadi sebaiknya judul itu mencerminkan isi itu saja terima kasih terima kasih Pak Roni baik ini saya juga tidak mengerti ini apa bilangnya pada tidak ada raise hand ya di Budani di Youtube itu ada beberapa pertanyaan mungkin bisa dilihat atau mungkin saya jawab ya saya sudah beberapa jadi kalau ada yang bertanya tentang kuota jadi di buku perdoman 1 sudah ada tabelnya jadi tolong dilihat dan nanti perkuruan tinggi mahasiswa atau perkuruan tinggi Bapak Ibu pendamping itu bisa lihat ikut kluster berapa sehingga kuotanya berapa ketika nanti user ID-nya masuk juga disitu mestinya ada keterangan kuota dari masing-masing perkuruan tinggi Bapak Ibu atau mahasiswa kemudian produknya ada yang bertanya apakah harus barang jadi jasa juga bisa jadi tidak harus produk barang kalau di pertanyaan itu bisakah jasa jadi jasa juga bisa di PKMK misalkan itu bisa produk jasa jadi tidak harus barang itu beberapa yang saya lihat di Youtube pertanyaan-pertanyaan itu bu Lani terima kasih baik Pak Fauzi terima kasih ini saya minta bantuan Mbak 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 Firda ada yang raise hand melalui chat tadi ada bu dari Bu Rena silahkan silahkan dikasih diunmute silahkan silahkan Bu silahkan Bu sudah dibuka ini ya silahkan unmute dulu Bu ya silahkan Bu jangan di mute lagi Bu Bu pelan-pelan Bu itu ke unmute lagi Bu eh ke mute lagi itu Bu ya ke mute lagi ya pelan-pelan aja Bu saking semangat semangat ibu saya juga senang semangat yaudah itu oke terima kasih Ibu Dhani Mbak Firda dan Bapak Ibu semua saya ada satu pertanyaan lagi Pak ini terkait dengan kesesuaian apa ya track record dosen pendamping sih dengan PKM gitu terutama yang saya dengar kan PKM riset ya tetapi mungkin untuk PKM lain juga tadi saya dengar dari Pak Ahmad dipertimbangkan nah saya ingin bertanya sejauh apa sih kesesuaian tersebut itu menjadi apa ya bagian dari penelayan gitu karena mungkin untuk beberapa jenis PKM seperti contohnya gagasan tertulis ya yang memang gagasannya besar dan seringkali multidisiplin itu kan mungkin belum tentu betul-betul sama dengan track record dari si dosen pendampingnya begitu ya atau mungkin kewirausahaan dan yang lainnya juga nah saya ingin bertanya saja dan meminta saran terkait dengan hal tersebut gitu terima kasih Pak Irman mungkin Pak Irman ya Pak Irman kesesuaian ini kesesuaian dosen pendamping dengan tema ya Ibu ya Ibu Rena ya track recordnya Pak betul track record penelitian dan publikasi mungkin ya gini kalau kita bicara urutan tentu yang akan ditengok tim pengusul proposal terlebih dahulu karena yang menjadi ini adalah program kreativitas mahasiswa bukan program kreativitas dosen itu patokannya disitu dulu ya berkaitan dengan kesesuaian bidang antara mahasiswa dengan topik tentu kita disitu ada ketua ada anggota tetapi secara umum review tentu juga membutuhkan apa semacam konfidensi bahwa proposal ini nanti akan bisa dikerjakan dengan baik salah satu konfidensi dari review itu adalah dalam wujud formasi tim ini cukup meyakinkan gak untuk menyelesaikan proposal itu kan begitu logikanya terlepas dari struktur ketua atau anggotanya nah kalau karena kita percaya bahwa misalnya ketua ini akan menjadi peran penting misalnya di PKM riset itu memang seyugianya seperti itu nah kembali ke masalah dosen pendamping dosen pendamping ini perannya juga tidak kecil sudah disampaikan di banyak slide ya saya kira di siang sore ini bahwa dosen pendamping itu juga memiliki peran untuk mendampingi tentu butuh kualifikasi juga nah untuk PKM riset tentu akan kemungkinan akan ditinggalkan tetapi tentu porsinya tidak sebesar porsi formasi tim itu sendiri karena ini PKMnya masalah bukan PKM yang bisa tetapi idealnya sekali lagi ini menjadi kesatuan yang akan ditinggalkan oleh reviewer apakah meyakinkan atau tidak kalau timnya ini cukup bagus kemudian juga didukung oleh dosen dosen mungkin tidak harus satu prodir tapi bisa jadi memang bidang ilmunya berdekatan itu juga masih memungkinkan kalau untuk PKM-PKM yang lain misalnya keirausan saya kira ini menjadi sangat relatif yang penting jangan terlalu kalau menurut saya pribadi jangan terlalu berjauhan bidangnya gitu biar kemudian juga betul-betul membantu karena sekali lagi di sisi reviewer sendiri juga akan memiliki semacam persepsi bagaimana kemudian proposal yang diajukan oleh adik-adik mahasiswa ini bisa-bisa dilaksanakan dengan baik tentu di tengok pertama adalah timnya yang mengusulkan itu sendiri yang kedua tentu bisa jadi akan juga dipertimbangkan dosennya itu apakah mendukung atau tidak tapi itu tafsiran mendukung itu bukan jangan ditafsirkan letterlock bahwa harus satu program studi jangan ditafsirkan letterlock karena topik itu kadang-kadang multidisiplin dia membuat suatu alat kesehatan pertanyaannya ini apakah dosennya dari prodi kesehatan atau dari teknik kan gitu maka tafsiran saya jangan ditafsirkan letterlock bahwa yang satu itu-itu pasti mendukung tidak bisa jadi memang ketua pengusulnya dari teknik tetapi kemudian dosennya dari kesehatan tapi ini juga mendukung kenapa karena topiknya tentang misalnya satu karsa cipta tentang kesehatan atau untuk solusi kesehatan ini kan bisa jadi ketuanya dari teknik misalnya karena memang memiliki kapasitas itu timnya juga bagus itu tim anggota pengusulnya dosennya justru dari prodi kesehatan yang memang berkaitan dengan objek dari topik karsa cipta yang ditawarkan misalnya itu komentar dari saya mungkin performa atau provosi memiliki opini tambahan silahkan cukup terima kasih Pak sama-sama Bu Rena Pak Posi silahkan Pak saya sedikit saja menambahkan tadi saya menjelaskan sebetulnya di buku perdoman itu bisa dijadikan randasan untuk melihatnya dari beberapa skema PKM itu kan kriteria keilmuannya itu ada yang harus sesuai dengan bidang ilmu baik oleh anggota maupun oleh baik oleh ketua maupun anggota salah satu anggota intinya linier dengan bidang ilmu ada juga yang tidak terkait juga tidak masalah beberapa skema yang tidak terkait misalkan PKMK PKMPM kemudian PKM Giting PKM GFK itu diperkenalkan juga berbeda keilmuan itu apa namanya dari masing-masing dosen pendamping tentunya tidak terlalu dilihat karena yang bersangkutan mahasiswanya boleh tidak terkait dengan bidang keilmuannya yang penting pada kasus-kasus skema PKM tersebut dosen yang di dalam apa namanya membimbing mahasiswa ketika memberikan CV formatnya sesuai dengan format di perdoman PKM itu saja tapi beberapa skema PKM yang sesuai bidang mestinya agar apa namanya bimbingan ke mahasiswanya optimal disesuaikan dengan bidangnya meskipun definisi bidangnya tadi tidak sesempit yang tadi disampaikan Pak Herman jadi untuk PKMR kemudian PKMPI PKMKC itu sebaiknya sesuai bidang dari yang diajukan itu saja tambahnya terima kasih terima kasih Pak Pak Fauzi terima kasih Pak Fauzi ini ada lagi Pak tentang pertanyaan melalui kolom chatting tentang akronim untuk KFK maaf Pak atau Ibu kalau akronim untuk KFK sebagai branding apakah tidak apa dikarenakan akronimnya adalah nama outputnya dimana datang yang disebutkan sebelumnya adalah branding PKMK saja sehingga saya agak ragu untuk KFK ya sebetulnya tadi yang didiskusikan disampaikan Prof. Fondi dan Pak Irman itu tentang akronim itu sama untuk semua skema karena tadi pertanyaannya khusus ke skema K maka tadi jawabannya khusus K tapi sebetulnya tentang akronim itu sama apa namanya untuk penjelasan dari semua skema jadi berlaku sama ya Pak ya oke ya ada lagi pertanyaan kalau memang tidak ada resep cukup di chatting bisa di chat kalau mencat sorry oke kita ke Youtube dulu ya Mbak Firna silahkan iya iya Bu silahkan di Youtube itu ada dari Mega Mulyo Mulyutami izin bertanya Pak Bu untuk syuting skrip di bab 2 dan tahap pelaksanaan PKM GFK apakah berbentuk deskripsi tabel atau dibebaskan kepada mahasiswa terima kasih Pak Bu mungkin Prof. Fauzi bisa menjawab ya jadi sebetulnya tadi kan sudah disampaikan ya di apa namanya di dalam apa namanya jadi skenario kekasahan di bab 2 itu ada tulisan bahwa ada syuting skrip jadi sebetulnya itu dibebaskan apa namanya tentang yang akan dijadikan apa namanya ide atau gagasan di dalam apa namanya PKM GFK tersebut jadi sebetulnya tidak ada rambu-rambu secara khusus yang apa namanya masalahnya kalau kemudian dengan tabel atau dengan deskripsi itu secara spesifik nanti akan apa namanya membelenggu ya kreativitas jadi dipersilahkan intinya bisa memberi penjelasan berkaitan dengan apa namanya gagasan dari yang akan diajukan di dalam PKM GFK itu terima kasih baik ada tambahan dari Prof. Roni ataupun Pak Herman cukup oke baik Mbak Firda ada lagi dari Youtube sebentar ada dari Narama Rilya Pak style apa yang digunakan pada Mendele untuk daftar pustakanya karena jika memilih style Harvard di Mendele format daftar pustakanya kurang sesuai dengan yang dicontohkan di buku pedoman terima kasih Prof. Roni sudah menjelaskan tadi jadi tadi sudah dijelaskan jadi anjuran Mendele supaya tidak ada yang ketinggalan memudahkan bagi yang tidak pakai Mendele silahkan tidak apa-apa kalau misalnya pustakanya hanya dua mudah ditulis manual kalau tidak sesuai silahkan di edit yang penting patokannya bukan Mendele tetapi panduannya jadi ikut di panduannya di pustaka cara pengisinya begitu ikut kalau aslinya belum sesuai di edit di edit di betul ya baik ini kita masih belum ada di kolom chat maupun resen cukup kali cukup ya Pak sudah gak sabar nyusun proposal jadi kalau disuruh diskusi nanti mana lama ada yang tanya sistemnya masih tutup gitu ya mau enggak ada yang double-double itu udah ikut yang pertama kedua yang ketiga gitu belum puas ini yang ikut sosialisasi hari ini nanti juga besok ikut lagi Pak ikut lagi masih ada kesempatan digunakan Pak begitu sepakat Bu boleh mengimbau saja Bu Dhani silahkan Pak Rony silahkan baik Bapak dan Ibu semuanya rekan-rekan mahasiswa sambil menunggu pertanyaan rasanya sudah jenuh seperti ini yang pertama mohon Bapak dan Ibu pemimbing dan juga mahasiswa berpegang kepada panduannya jadi berpegang pada panduan jangan menyimpang jangan menggunakan interpretasi sendiri kata Bapak ini boleh kata Bapak ini boleh karena semuanya penilaian itu berdasarkan panduan jadi sekali lagi sayang kan capek-capek siang malam ada yang nangis terus selamanya sebelas tolak jadi itu kan fatal tidak perlu terjadi sebenarnya yang kedua kami mengimbau silahkan kirim berbondong-bondong proposal yang kreatif kami terbuka menerimanya ingat bahwa dalam hal kreatifitas ini tidak mengenal besar kecilnya perguruan tinggi sebagai contoh yang mendapat medali emas itu dari perguruan yang sangat kecil jadi kreatifitas itu ada dimana-mana di seluruh Indonesia jadi jangan minder usahanya dari perguruan tinggi kecil atau perguruan tinggi besar pasti diterima itu tidak berlaku nah kemudian ketiga tadi Prof. Oji menyebutkan ini menyebutkan kota-kota pengusulannya tetapi pada saat nanti diputuskan di biaya apa tidak itu tidak ada kota jangan usah khawatir itu fully kompetitif jadi selama itu proposalnya kreatif kemudian nilainya tinggi itu akan masuk ke dalam batas cutting point itu akan dibiayai jadi itu jadi prosesnya seperti tadi nanti PKM-PKM itu digabungkan semua nilai per PKM jadi tidak dicampur-campur PKM-nya kemudian diberi cutting point nah disitulah rekan-rekan semua bisa menentukan diterima apa tidak untuk diterima tadi tadi sudah disampaikan apa trik-triknya silahkan untuk rekan-rekan mahasiswa tolong tolong konsultasi dengan pembimbing dan juga pembina kemahasiswa pembina PKM diperluan tinggi karena proposal yang diajukan mahasiswa akan lebih sempurna kalau dilihat oleh diberi masukan oleh pembimbing itu saja selamat berkarya kami tunggu proposal-proposalnya itu dari saya terima kasih Bu Dhani terima kasih Pak Mungkin Pak Hermon atau Pak Folti mau menambah lagi itu Prof Folti kata-kata terakhir sudah saya setuk sepakat dan semangat adik-adik ya oke oke ah baik tadi tadi ditulis seharusnya Pak Bu Dhani dan Mas Harun yang banyak yang tanya dari Perkuduan Tinggi mana nanti dicek proposal-nya tapi takut tanya loh tapi takut tanya loh Pak kalau kalau di-chat mungkin bisa di-download mungkin Pak bisa langsung terditek enggak biar semangat membuat proposal-nya gitu karena kan semangat bertanya harusnya juga semangat membuat proposal semangat mengerjakan yang semangat bertanya ditunggu-tunggu itu proposal-nya diundur apa enggak itu kan sedang ditunggu-tunggu baik Pak nanti untuk ada pengumuman lebih lanjut dari Belmawan nanti teman-teman akan menghidikan pengumuman lebih lanjut tentang batas waktunya Pak kemudian tadi sudah disampaikan oleh Prof. Roni beberapa poin-poin penting yang bisa kita menjadi pencematan buat kita semua bahwa memang untuk mengunggah suatu proposal yang pertama adalah buku panduannya dibaca sehingga persyaratan-persyaratan yang disyaratkan dalam buku pedoman itu itu yang ditaati kemudian tadi disebutkan bahwa untuk kuota pengusulan memang tidak boleh berapa saja namun untuk penilaian itu tidak ada kuota dan murni dari hasil atau kualitas dari proposer yang di evaluasi atau di diberi penilaian sekian dan satu lagi untuk unggah proposal ini ada kebiasaan Bapak Pak Herman Pak Rone dan Pak Pak Hudi kalau tanggal 28 Februari itu tiba-tiba tanggal 28 itu baru nah itu yang suka bikin set down sehingga saran saja kalau yakin mengunggah jangan ditunggu sampai batas akhir baik apabila ini ada yang mau ditambahkan lagi tadi sudah cukup ya Bapak-Bapak semua ya baik sudah cukup untuk pertemuan hari ini sosialisasi program kreativitas mahasiswa tahun 2021 hari Sabtu 13 Februari 2021 kami cukupkan sampai di sini semoga apa yang telah tadi kita diskusikan dan kita yang sudah disampaikan oleh Bapak-Bapak tadi memberikan manfaat untuk kita semua dan kesuksesan semoga kita raih dan satu lagi jaga kesehatan salam sehat untuk kita semua wabilahi taufiq wahidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh serta Profesor Roni yang sudah memberikan pencerahan untuk kita semua terima kasih Bapak-Bapak semua terima kasih pamit wassalamualaikum waalaikumsalam terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih